Warisan berdarah jilid 1. Tiga sosok berlari gesit memasuki kota Wangsan, setelah memasuki kota ketiganya langsung menuju sebuah rumah yang tergolong besar di kota itu, rumah itu adalah milik Pek Mou Kwei, iblis berambut putih, yang merupakan salah satu suhu ketiga orang muda tersebut. Ketiga orang muda itu adalah tiga saudara seayah berlainan ibu, yang paling tua bernama Han Kwei Ong berumur 23 tahun, yang kedua bernama Han O Keli yang berumur 21 tahun, sementara yang muda adalah Han Saiku berumur 19 tahun, ketiganya adalah anak-anak Han Han Fee yang dijuluki Bun Leong Tai Hap, pendekar naga sastra. Satu tahun yang lalu, ketiga saudara ini menjadi momok yang menakutkan di kota Chang'an, namun setelah saudara seayah mereka yang paling tua Han Fe Ilun atau Siao Tai Hap, pendekar muda, menaklukkan mereka, ketiganya harus manut dan menghentikan kelakuan makar mereka, terlebih pada peristiwa itu, ketiga ibu mereka rewas dibunuh oleh ayah mereka sendiri, Setelah Siao Tai Hap meninggalkan mereka dengan membawa ayah mereka yang kehilangan akal, ketiganya kembali ke dalam rumah. Apa yang kita lakukan selanjutnya Ong Kho tanya Saiku? Kita berpisah dan mencari jalan masing-masing, sahut Kwei Ong menurutku juga demikian, selah O Keli yang. Jika demikian sebaiknya harta yang ada kita bagi, ujar Saiku. Baik, harta yang ada di sini dan yang yang kita pendam di Nancao kita bagi, ujar Kwei Ong. Baik, marilah kita bagi yang di sini dulu, selah O Keli yang. Kemudian ketiganya membagi harta yang mereka kumpulkan, sehingga ketiganya masing-masing dapat sepuluh pundi uang emas, setelah pembagian selesai, dua bulan kemudian ketiganya berangkat ke Nancao, harta yang mereka pendam di sana sangat banyak, sehingga dari pembagian harta itu, ketiga saudara itu masing-masing mendapatkan empat puluh pundi uang emas, setelah itu enam bulan kemudian, ketiganya berangkat ke Wangsan. Ketiganya memasuki halaman luas rumah yang besar itu, dan ketiganya disambut oleh seorang lelaki tua yang sedang menyiram taman bunga. Selamat datang Sam Chu, tiga majikan, sapa lelaki itu ramah. Selamat datang, Lau Pes sampaikan pada Mabo untuk mempersiapkan makanan untuk kami. Baikir Chu, majikan pertama, sahup pelayan itu, dan segera masuk ke dalam rumah, ketiga saudara itu langsung masuk ke kamar masing-masing, lalu mandi dan setelah berganti pakaian ketiganya menuju ruang makan. Setelah selesai makan, ketiganya duduk di ruang tengah lalu rumah ini bagaimana tanya oke liang. Yang mewarisi rumah ini jelas adalah aku, karena ini adalah rumah dari suhu dari ibuku, sahut KWI Ong. H. M. H. M. H., baiklah, lalu bagaimana dengan kitab pusaka bun liong tai hap, siapa di antara kita yang memiliki selasaiku, ketiganya saling pandang. Bagaimana menurutmu liang tetanya KWI Ong? Kitab ini, di antara kita yang berlebih kurang, jadi tidak ada jalan bagi kita kecuali adu kekuatan untuk memilikinya. Saya juga sejalan dengan pikiran liang ke, selasaiku. Jika demikian marilah kita ke ruang pustaka ujar KWI Ong, lalu ketiganya meninggalkan ruang tengah dan memasuki ruang pustaka, lalu Hon KWI Ong mengambil sebuah kitab tebal dari rak buku dan meletakkannya di atas meja. Aduh kekuatan yang bagaimana maksudmu oke liang tanya KWI Ong? Siapa dalam pibu yang masih mampu berdiri akan memiliki kitab ini, jawab oke liang benar, tapi bukan hak mutlak, selasaiku. Maksudmu bagaimana saiku tanya KWI Ong? Boleh jadi saat ini salah seorang memenangkan pibu ini, namun tidak menutup kesempatan bagi dua yang kalah untuk mengincarnya kembali, jawab saiku. Saya setuju dengan pemikiran saiku, selah oke liang. Baik, kita akan mengadakan pibu di liang butia nanti malam, ujar KWI Ong sambil meninggalkan ruang pustaka, dan disusul kedua saudaranya. Ketiga saudara itu memasuki kamar masing-masing untuk mempersiapkan diri, syaiku melakukan siulian untuk melancarkan jalan darahnya, demikian juga kedua saudaranya, dan saat siang berganti malam, ketiganya memasuki liang butia, dan tidak lama kemudian, tiga saudara itu saling serang, pertarungan semiraut pun berlangsung seru dan menegangkan, suara dentuman dari benturan tiga sin kang membuat rumah itu bergetar, empat pelayan terkejut dan segera menuju liang butia, dan mereka tercengang melihat tiga majikan mereka saling serang. Suatu saat KWI Ong salah langkah, langsung dihantam dua saudaranya, sehingga KWI Ong terlempar dengan dada sesak, lalu saiku dan oke liang saling serang, kemudian KWI Ong memasuki pertempuran dan membuat saiku kelabakan, dan tak ayal kedua saudaranya menfokuskan serangan padanya, sehingga saiku terpental sambil muntahkan darah, lalu antara KWI Ong dan oke liang saling serang, dan saiku menenangkan nafasnya, dan kemudian menerjang lagi ke dalam pertempuran, sehingga oke liang tersudut, dan mendapat tekanan berat dari dua saudaranya, oke liang bercoba bertahan, namun dia amruk karena dua pukulan yang bersarang di tubuhnya. KWI Ong dan saiku saling hantam, tidak lama kemudian oke liang maju dan membuat pertarungan jadi centang perenang, masing-masing tiga saudara itu, sudah berkali-kali jatuh bangun, puluhan jurus, bahkan 200 jurus sudah berlalu, luka dalam dan luka luar sudah sama-sama diderita ketiganya, semalaman pertarungan tanpa arah itu berlangsung, sehingga menjelang pagi, saiku sudah tidak mampu berdiri karena pingsan dihantam dua pukulan saudaranya, oke liang dan KWI Ong melanjutkan pertarungan, dan ketika matahari sudah sepenggalah, oke liang amruk pingsan namun KWI Ong juga sudah merasa kepayahan, dan terduduk lemas, dengan nafas ternah. Engah ia memandang dua saudaranya yang tergeletak pingsan. It cu apa dan kenapa cu sem saling berkelahi tanya lau pak bingung. Coba kamu periksa keduanya lau pak perintah KWI Ong, lalu lau pak memeriksa oke liang dan saiku cuji sama-sama pingsan it cu, ujar lau pak. HMH, sudah, kalau begitu cepat bawa saya ke kamar ujar KWI Ong lalu bagaimana dengan cuji? Biarkan saja, nanti setelah siuman baru kamu papah ke kamar, kenapa tidak dibawa saja ke kamar it cu, tanya lau pak heran. Ah, kamu ini banyak tanya, cepat bawa aku ke kamar bentak KWI Ong, dengan hati bergetar karena takut, lau pak memapah KWI Ong ke dalam kamar. Menjelang siang saiku siuman dari pingsannya, dan melihat oke liang masih tergeletak, dan melihat lau pak mendatanginya. Sam cu sudah siuman HMH, bagaimana dengan oke liang jicu masih pingsan Sam cu? Lalu dimana KWI Ong? It cu sedang istirahat di dalam kamar. Aduh, AGH, keluh oke liang, dia membuka matanya dan menatap pada lau pak, kemudian melihat saiku yang terduduk. Kamu sudah siuman saiku? Sudah, dan tentunya kita berdua kalah dalam pibu ini, ujar saiku sambil menahan nyeri yang menerat tubuhnya. Sudahlah, lau pak papah aku ke kamar ujar oke liang. B, baik jicu, tunggulah Sam cu, aku papah jicu dulu, ujar lau pak, kemudian memapah oke liang dan membawanya ke kamar. Setelah itu lau pak kembali ke liang butia dan memapak saiku ke dalam kamar. Malam itu tabib chia sibuk memeriksa tiga bersaudara itu, dia dibantu lau pak untuk meramu obat luka dan memar. Kenapa tiga majikanmu bisa terluka demikian parah lau si cu? Ah, aku juga bingung, semalam mereka saling serang, dan paginya saya liah tiga-tiganya sudah tergeletak, dan bahkan dua diantaranya pingsan. HMH, adat orang persilatan ini aneh-aneh saja. Benar chia sinsei, lalu bagaimana keadaan tiga majikan saya sinsei? HMH, majikanmu yang paling muda itu setidaknya tiga bulan harus menjalani pengobatan, kalau yang paling tua, bagaimana? Yang paling tua setidaknya tiga minggu dah akan pulih, dan yang sabtunya lagi dua bulan paling tidak, jawab chia sinsei. Baiklah, minggu depan saya akan datang lagi untuk memeriksa ketiganya, dan ini obat diminum dua kali sehari, dan jangan lupa untuk mengganti obat bubuk pada luka mereka sekali dua hari, ujar chia sinsei. Baik, baik chia sinsei dan terima kasih, sahut lau pek, kemudian ia mengantar chia sinsei keluar rumah. Selama dua bulan, oke liang sudah sembuh sementara sebulan yang lalu kwe ong sudah duluan sembuh, dan saiku masih menjalani pengobatan dari chia sinsei, oke liang mengemasi pakaiannya dan membuntah hartanya, lalu ia pun keluar kamar, dan tanpa pamit dia meninggalkan dua saudaranya, setelah keluar dari gerbang utara, oke liang mengerahkan sin keng dan berlari sangat cepat melintasi jalan setapak, masuk hutan dan keluar hutan. Perjalanan panjang yang hampir memakan waktu satu tahun itu, membawa oke liang memasuki kota sinyang yang padat dan ramai, ia memasuki likuan dan menyewa kamar. Pada hari ketiga oke liang keluar likuan untuk menikmati keramaian kota, sebuah joli yang diangkat empat orang lelaki kekar melewati taman kota, orang yang lalu lalang berhenti dan memandang ke arah joli, oke liang juga tidak luput memperhatikan wajah wanita berumur 20 tahun yang duduk dalam joli, wajah wanita itu sangat cantik dengan seulas senyum menawan. Siapakah wanita itu? Kongcu tanya oke liang pada seorang pemuda di dekatnya. Namanya Baolan, selir muda si Mawangwe, jawabnya sambil senyum-senyum membayang wajah Balan. Rombongan itu hendak kemana? Baolan setiap bulan mendatangi rumah besar yang dihadiahkan si Mawangwe di timur kota, jawabnya masih dengan lamunannya. Eh, kamu siapa Kongcu? Apakah kamu orang baru di sini? Tanyanya tiba-tiba sambil menatap wajah oke liang. Benar, aku orang baru di sini, dan nama kuhon oke liang, jawab oke liang dan dia pun melangkah meninggalkan pemuda itu. Eh, kamu mau kemana oke liang? Aku hendak menjumpai Baolan. Eh, untuk apa-apa kamu tidak takut sama pengawalnya? Kalau kamu takut, sudah bagus kamu membayanginnya saja, tapi aku tidak mau membayangin saja, tapi aku mau mengambil dia jadi istriku. Eh, cari mampus kamu oke liang teriak pemuda itu, namun oke liang tidak menggubris lagi pemuda itu, dan terus mengikuti rombongan, sesampi di sebuah rumah besar dan megah, wanita bernama Baolan itu keluar dari dalam joli, wajahnya yang ayu semakin membuat oke liang terpana, empat orang pelayan keluar dan menyambut Baolan. Siau hujan ternyata sudah datang, ujar seorang dari pelayan dengan senyum merekah, lalu Baolan pun masuk ke dalam rumah diiringi empat pelayan. Oke liang kembali ke penginapan, dengan senyum dia telah merencanakan sesuatu, dan pada malam harinya, dia mengemasi barangnya, dengan gerakan kilat ia berkebuat menuju timur kota, dan tidak lama ia sudah memasuki rumah yang megah itu, Tujuh orang pengawal yang sedang berjaga, tidak sedikit pun menyadari keberadaan oke liang, Baolan sedang menyisi rambutnya yang hitam gemuk dan panjang, pakaiannya yang tipis membayangkan tubuhnya yang putih mulus, pemandangan dalam kamar itu membuat hati oke liang semakin berdegup kencang. Baolan naik ke atas ranjangnya, tapi tiba-tiba ia terkejut melihat oke liang berdiri di pinggir ranjang dengan senyum menawan. K, kamu siapa, ah, apa maumu tanya Baolan dengan wajah pucat? Jangan takut lan moi, aku tidak akan berlaku kejam kalau kamu tidak memaksaku, ah, apa maksudmu? Wajahmu sangat cantik dan mempesona, sehingga membuat aku tertarik dan menyukaimu, kamu siapa, dan apa yang hendak kamu lakukan? Saya han oke liang, dan saya ingin tidur bersamamu. Ah, jangan bantah Baolan cemas. Lan moi, sekali lagi, jangan paksa aku membuat hal tidak baik padamu. Ujar oke liang dengan tatapan tajam, melihat metu yang berkilat itu membuat Baolan bergetar ketakutan. Sudah mari kita tidur ujar oke liang sambil duduk dan membuka bajunya. Kamu mau berbuat apa? Lan moi, aku ingin bercinta denganmu. T, tapi aku sudah punya suami, jawab Baolan gugup. Sekarang sampai seterusnya, kamu hanyalah milikku, kesinilah sehing ujar oke liang. Melihat oke liang hendak meraihnya, Baolan bergeser menjauh dengan wajah pucat. Apakah harus memaksa mulan moi tanya oke liang, Baolan makin bingung, dia memang sangat takut dengan kemunculan pemuda gagah di depannya ini, namun kera bicara oke liang yang penuh bujuk rayu dan terkesan sabar membuat Baolan heran. Di mana para penjaga rumahku tanyanya sekenanya mereka berjaga di luar, marilah sayang, aku makin tidak tahan, T, tapi ini tidak boleh, sahutnya memelas. Tidak ada yang bisa menghalangi hal ini, sejak saat ini akulah suamimu, A, aku tidak mengenal dirimu, dan kita juga tidak menikah. Nantinya kamu akan mengenaliku, dan malam ini kita akan menikah, sahut oke liang dan menangkap tangan Baolan dan menariknya ke dalam pelukan, Baolan tidak meronta, Walaupun ada sedikit keterkejutan saat tangannya ditangkap oleh oke liang, oke liang mengecup pipi Baolan, Baolan bergetar dan mencoba menjauhkan wajahnya, namun wajah tertahan oleh tangan oke liang dan akhirnya mulutnya dilumat oke liang. Tubuh Baolan bergetar dengan perlakuan antara kasar dan lembut itu, nafasnya sesak, saat oke liang melepaskan lumatannya, desahan Baolan membuat oke liang makin gemas, Kembali bibirnya melumat bibir Baolan yang sedikit terbuka, Baolan makin lemas dan terangsang, tubuh pemuda yang memeluknya ini jauh lebih menggetarkan ketimbang tubuh si mawang we yang gemuk, Wajah tampan oke liang yang mengecupinya, melebih dari wajah si mawang we yang tua dan keriput. Baolan makin terbakar oleh birahinya, oke liang demikian telatan mermas dan mencumbui tubuhnya, sehingga Baolan makin menggelinjang, Rasa ini tidak akan pernah didapat dari si mawang we yang sudah layu, Baolan makin menggelinjang dan menuntut lebih, tangannya sudah ikut meremas punggung oke liang, Desahan nafasnya semakin memburu seiring birahinya yang semakin menggelora. Malam itu bagi para penjaga dan pelayan berlalu dengan normal, tapi tidak di kamar Baolan, Baolan seakan tidak puas mereguk nikmatnya cumbu birahi dari oke liang yang sudah berpengalaman, Di penghujung malam itu Baolan dengan senyum merekah tertidur dalam pelukan hangat hon oke liang, Para pelayan heran, melihat pintu kamar majikan mereka masih terkunci, untuk membangunkan mereka tidak berani. Setelah matahari naik tinggi, oke liang bangun dan dia mencium baolan sehingga membuat baolan bangun dan menyadari kenyataan. Ah, bagaimana ini, apa yang harus kita lakukan apa yang kamu takutkan Lan Moi? Bagaimana kalau Wang Wee tahu, ujarnya cemas. Hehehe, hahaha, tidak kau mengerti Lan Moi, bahwa akulah sekarang suamimu, itu kan hanya kita berdua, Orang luar tahu benar aku adalah selir sima Wang Wee. Mari kita keluar ajak oke liang, dia turun dari ranjang dengan melilitkan selimut pada tubuhnya yang telanjang, Hati baolan tercekat, karena tubuh telanjangnya tidak tertutupi. Oke liang membuka pintu kamar, dan berketepatan dua orang pelayan melintas dan melihat oke liang, Ih, kamu siapa seru? Keduanya terkejut. Aku dan baolan sudah menikah, dan sejak saat ini kami akan tetap tinggal di sini. Kaliam fahami, iya siau ya, jawab keduanya. Bagus, sekarang siapkan makanan untuk kami perintah oke liang, Dua pelayan itu segera melakukan perintah oke liang. Mari kita mandi lan moi, ajak oke liang, tanpa berkata-kata baolan ikut oke liang, dan keduanya mandi bersama, gelitikan dan jawilan tangan nakal oke liang kembali membuat suasana di kamar mandi itu semakin romantis, Dan untuk kedua kalinya, baolan menuntut penuntasan yang melelapkan, setelah itu, keduanya kembali membersihkan badan, lalu keduanya berganti pakaian dan keluar bersama menuju ruang makan. Empat pelayan yang sedang kasak kusuk, langsung tertunduk setelah melihat nyonya mereka bersama oke liang. Kalian pergilah, nanti saya panggil lagi perintah baolan, keempat pelayan itu segera meninggalkan ruang makan sambil kasak kusuk, keduanya pun makan malam dengan lahap. Liang ke, jujur aku katakana, bahwa aku juga sangat suka kamu ada di sampingku, tapi hatiku cemas jika ingat dengan Wang Wei. Wang Wei itu urusanku Lan Moi. Kalau aku tidak pulang dalam tiga hari, aku akan dijemputnya. Tidak akan ada yang menjemputmu Lan Moi, karena tempatmu di sini bersamaku, baiklah, aku percaya padamu liang ke, ujar baolan. Saat senja keduanya keluar, dan tujuh pengawal heran dengan keberadaan oke liang, namun mereka hanya diam saja, dan saat malam tiba. Lan Moi, aku akan keluar sebentar. Kemana kah liang kau hendak pergi tanya baolan cemas? Aku akan mengurus Wang Wei, sahut oke liang dan berkelabat dari hadapan baolan, baolan tercengang dan takjub, dia mengucek-ucek matanya untuk meyakinkan dirinya, lalu baolan duduk dan hatinya makin tenang, karena merasa tidak ada kendala jika ia hidup bersama oke liang, bibirnya tersenyum bahagia membayangkan yang dialaminya sejak semalam. Oke liang memasuki rumah Sima Wang Wei, gerakannya yang cepat dan ringan dengan mudah melewati para penjaga, oke liang masuk ke dalam kamar Sima Wang Wei yang sedang membaca buku dalam kamarnya, oke liang merotar belakang kepala Sima Wang Wei dengan hiasan tirai. Tuk, Sima Wang Wei langsung tertunduk, dan tidak lama darah mengucur dari lubang hidung dan telinganya, Sima Wang Wei yang berumur 60 itu tewas dengan bagian dalam kepala retak. Oke liang meninggalkan rumah Sima Wang Wei, dan satu jam kemudian rumah Sima Wang Wei gempar, karena istrinya menemukan Sima Wang Wei telah tewas, tidak satupun dari para penjaga mengetahui bagaimana tewasnya Sima Wang Wei, dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Sima Wang Wei tewas karena penyakit. Keesokan harinya Baolian datang melayat, dari dua istri Sima Wang Wei, dan empat selirnya, sangat iri dengan Baolan yang disayang oleh Sima Wang Wei, dengan sikap wajah sedih Baolan memberikan penghormatan terakhir pada Sima Wang Wei, dan menjelang sore ia kembali ke rumahnya, dan sejak itu, cinta Baolan merekah pada oke liang, Walaupun keduanya tidak resmi menikah, oke liang dan Baolan menjalani hidup bersama, tahun pertama kebersamaan mereka, oke liang membuka bukaan yang ia namai dengan Hek Liyong, Naga Hitam, bukaannya diawali dengan 10 murid belia. Tahun kedua bukaannya makin dikenal, dan hal yang membuat oke liang merasa bahagia, di mana Baolan hamil, suami istri tidak resmi itu semakin merasa bahagia, terlebih saat anak mereka itu lahir, seorang anak perempuan yang diberi nama Hon Li Uing, semakin menambah kecerian dalam rumah itu, umur oke liang yang menginjak 25 itu, menciumi istrinya dengan rasa bangga dan bahagia. Sebelah selatan kota Kunming berdiri sebuah rumah yang indah lagi megah, halaman rumah yang luas ditumbuhi aneka macam bunga, seorang pelayan laki-laki sedang merapikan bunga pagar yang mengelilingi halaman tersebut, sebuah kereta kuda berhenti di depan rumah, dan suami istri paruh bayi turun dari kereta, pelayan itu segera menghampiri tamu yang datang, dan dari dalam rumah seorang wanita cantik yang sedang hamil keluar. Ayah dan ibu sudah datang serunya gembira sudah siang ji, suamimu mana? Kukoko belum pulang dari likuan, ayah, sahutnya, lalu membawa ayah ibunya masuk ke dalam rumah. Berselang satu jam kemudian, lelaki muda tampan berumur 23 tahun memasuki rumah, dia tiada lain adalah Hon Saiku. Oh, Gakho ternyata sudah datang, sudah lama Gakho Sapa Saiku baru satu jam yang lalu, bagaimana usahamu kuji? Berjalan baik Gakho, dan aku membersih diri dulu, ya, ya, pergilah, sahut bulo ya. Hal Saiku sudah lebih kurang 4 tahun menetap di Kunming, sebelumnya sebagaimana diketahui ia sedang terbaring lemah di kota Wangsan, namun setelah sebulan kepergian saudaranya Oke Liang, Saiku pun normal dan pulih kembali, sebagaimana halnya Oke Liang, Saiku pun mengemasi barang-barangnya, dan meninggalkan Wangsan tanpa pamit pada KWI Ong, dan KWI Ong pun tidak ambil peduli dengan urusan basa-basi itu. Dua bulan kemudian Saiku memasuki kota Wuhan, jalanan kota yang biasa dipadati orang yang lalu lang, terlihat sepi, karena hari itu memang sangat panas terik, dan banyak orang merasa gerah dan berteduh di pinggir toko, atau masuk ke dalam likuan sekedar minum dan istirahat, Saiku segera memasuki sebuah likuan. Silahkan Kongcu, Kongcu mau pesan apa tanya pelayan ramah sediakan makanan dan seguci arak. Baik Kongcu, silahkan menunggu sebentar, sahup pelayan dan segera meninggalkan Saiku. HMH sudah seminggu cuacanya panas ya ya tuwako? Benar, dan sepertinya ini akan berlangsung lama. Oh ya tuwako kapan barang pesanan tuwako tiba di sini? Mungkin nanti sore, barang itu dibawah Han Piao Kiok dari Hopiah, kalau Han Piao Kiok yang bawah, dijamin lancar dan tanpa hambatan. Benar gak te, perampok mana yang berani coba-coba dengan Han Piao Kiok yang terkenal ke piawan para piawasunya? Bagaimana ceritanya para ki yang dibentuk aliran Hektu? Pernahkan ya tuwako mendengarnya sudah hampir satu tahun tidak ada lagi pergerakan organisasi menakutkan itu. Saya dengar juga begitu ya tuwako, sujak bengcusyao tayhab membungkam para pimpinan Hektu, tidak ada lagi golongan itu yang berani berbuat macam-macam. Ujar sigak, pembicaraan dua kanan itu berlanjut, dan Saiku terus bersantap sambil mendengar pembicaraan dua pelanggan itu. Kadang hati Saiku gemas juga dengan pembicaraan mengenai golongannya itu, tapi untuk berbuat kasar dia tidak berani, karena peringatan yang dikeluarkan saudara tua mereka Han Fe Ilun. Selama tiga hari Saiku berada di kota Wuhan, dan pagi-pagi sekali ia meninggalkan kota Wuhan, dan dua bulan berikutnya ia istirahat di sebuah hutan di sebelah timur kota Hang Si. Kenapa menyalahkan warna kain, jika kulit sendiri tidak ada pilihan kenapa menyalahkan orang lain, jika diri juga penuh kesalahan renungkan sendiri ke dalam batin, pasti ketemu sebab dari keadaan-keadaan tanpa sebab tidaklah mungkin, demikianlah liku kehidupan. Suara nyanyian itu demikian lantang bergema, dalam hutan, Saiku mencari arah asal suara nyanyian, dan ia melihat lelaki paruh baya sedang mandi di sumber air, hatinya heran, karena lelaki itu ia kenal. Peng Siok seru Saiku, lelaki paruh baya yang ternyata adik ibunya menoleh kamukah itu kuji. Benar Siok, Siok kemana saja. Tunggulah Paman segera keluar, ujar Wan Peng, Wan Peng segera keluar dan mengeringkan badannya, lalu kemudian ia memakai bajunya. Paman dari mana saja, Paman kenapa tidak kembali ke huangsan kami kira Paman sudah tewas. Nantilah Paman ceritakan, sekarang marilah kita ke pondok Paman sahut Wan Peng, lalu ia mengajak Saiku ke pondok sebelah timur hutan, yang dia buat dua tahun yang lalu. Bagaimana kabar dan keadaan ibu Mukuji HMH, Paman, ibu sudah tewas dua tahun yang lalu. Oh, begitukah gumamnya dengan nada sedih dan matanya berkaca-kaca mengenang cicinya apa yang Paman lakukan di sini? Ini kenapa Paman tidak kembali ke huangsan. HMH, kuji Paman mencoba memperbaiki diri di tempat sepi ini, dan tidak mau lagi berurusan dengan kebajatan-kebajatan Hektu. Apa maksud Paman, kenapa Paman berubah seperti ini? Karena kita harus berubah kuji, ketahuilah dan sadarilah bahwa yang kita lakukan itu meracuni dan membinasakan diri sendiri, semua yang kita lakukan adalah merupakan usaha menceburkan diri ke dalam lembah kekelaman hidup, yang isinya hanya kegelisahan dan penyesalan. Apakah Paman merasa gelisah, dan kenapa Paman gelisah? Kuji, jika kita tidak bisa memilih dan memilah antara salah dan benar, maka rasa dan penilaian kita akan buta. Apakah kamu sudah bisa memilih dan memilah yang namanya benar dan salah? Tentunya aku bisa Paman, tapi bukankah itu hanya sebuah aturan yang hanya mengarahkan kita pada hal-hal yang menyempitkan gerak hidup kita? Sekilas memang demikianlah kuji, tapi sebenarnya lebih pepat jika dikatakan, bahwa aturan bertujuan membentuk kendali dalam diri kita. Kenapa kita harus punya kendali syok? Supaya kita hidup tenang dan tidak liar, kuji, apakah kamu tidak mau hidup tenang kuji aku merasa tenang dengan kehidupan sekarang syok? Kamu membohongi dirimu anakku, kiliklah kembali pada batinmu yang dalam, benarkah engkau merasa tenang? Coba lah lihat di balik kepuasanmu setelah melakukan suatu kesalahan, apakah yang tersisa anakku ujaruan pengarif? Saiku terdiam dan merenungkan perkataan pamannya, dia merasakan setitik sesal dan melihat kebenaran apa yang dikatakan pamannya. Paman terakhir berjumpa dengan ibumu dua tahun yang lalu, namun kebutaannya melahirkan kemarahan padaku, bagaimanakah ibumu tewasan aku? H.M.H., ibu tewas di tangan ayah syok hiks, hiks, jawab saiku entah bagaimana diingatkan pada ibunya, barulah saat ini ia menangisi kematian ibunya yang mengenaskan. Berarti kamu sudah tahu siapa ayahmu kuji ujaruan peng, saiku mengangguk masih dengan air matu yang berderai. Menangislah anakku, dengan demikian kamu menghidupkan kembali rasa dalam dirimu yang telah lama mati, itu satu langkah maju dalam memperbaiki diri anakku, setelah ini kamu akan dapat menilai bagaimana engkau dibentuk selama ini. Paman kenapa ibu dan suhu melakukan hal itu pada kami? Karena hati dipenuhi dendam dan sombong anakku, jika dua hal ini menggeluti jiwa, maka segala care pun akan dilakukan, tentunya engkau merasa bagaimana engkau hanya sebuah alat untuk melampiaskan dendam dan sombong orang lain. Sahut wanpeng, saiku memejamkan mata, dan terbit rasa kasihan pada ayahnya, dan peristiwa detik-detik kematian ibunya terpampang jelas dalam benaknya, saiku makin sesugukan dalam tangisnya mengenang semua itu. Lama sekali paman dan keponakan itu terdiam, hanya suara sesugukan saiku yang terdengar. Paman, bagaimana paman bisa seperti ini? Apa yang paman alami? Tanya saiku sambil mengusap dan mengeringkan air matanya. Hati paman saat itu pada puncak rasa marah, kecewa, dan merasa terhina, setelah dikalahkan ayahmu, lalu paman mendengarkan syair yang paman nyanyikan tadi di sumber air, dari saat itulah semuanya bermula, syair itu keluar dari mulut seorang pemuda gagah yang luar biasa. Apakah paman mengenal pemuda itu? Tidak, paman tidak tahu. Bagi paman pemuda itu laksana dewa, kata-katanya itu laksana air yang memadamkan api kemarahan pada diri paman, inti dari syair itu amat mudah, yakni hanya kembali menilik keadaan batin, dan ternyata melakukan hal itulah yang kita alpakan selama ini, karena lalai dengan itu makanya kita enteng saja melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kita tidak sadar bahwa setiap kejahatan yang kita lakukan, akan menambah penyakit dalam hati ujar wanpeng. Syair ku menyimak baik wajangan pamannya. Selama enam bulan Syair ku hidup di hutan itu bersama pamannya, banyak hal yang mereka bicarakan, sehingga Syair ku banyak menimba pemahaman hidup dari pamannya, dan suatu pagi. Paman, apakah paman akan tetap tinggal di sini? Benar kuji, dan kamu berangkatlah, binalah hidupmu di luar sana, semoga paman mendengar betapa engkau duhai anakku tidak melenceng. Baiklah paman, semoga wajangan paman bisa anak laksanakan, dan aku berangkat. Paman sahut Syair ku, wanpeng mengangguk dan melepaskan keponakannya. Setahun kemudian, Syair ku memasuki kota Kunming yang saat itu sedang diguyur hujan lebat, Syair ku memasuki sebuah likuan untuk makan, para tamu kebanyakan para ahli silat muda dengan perawakan lumayan tampan. Lihat tuh Siaw Liyong, naga muda, sudah datang, celoteh seorang tamu, saat seorang pemuda tampan memasuki likuan. Eh, kalian sudah di sini Pek Tiaw, Raja Wali Putih, Hwi Tiam, pedang terbang? Sudah, emangnya kamu saja yang ingin adu peruntungan, sahut pemuda yang berjulukan Hwi Tiam Bhehe, sudah lama kalian sampai? Saya siang tadi memasuki kota ini, tapi Pek Tiaw sudah dari semalam, sahut Hwi Tiam, lalu Siaw Liyong mengambil kursi dan duduk bersama dua kawannya. Syair ku yang mendengar pembicaraan itu jadi tertarik, dan saat pelayan menghidangkan pesanaannya sobat, kenapa banyak para ahli silat yang memasuki kota ini, mau apa mereka kes ini? Eh, saya kira Kongcu memiliki niat yang sama dengan para pendekar ini, maaf sobat, memangnya apa niat mereka datang kes ini? Besok pagi Syambara Butaijin akan dilaksanakan, Syambara apakah itu? Tanya Saiku semakin tertarik. Butaijin akan mengadakan Syambara mencari menantu dari kalangan ahli silat, oh, begitu, dimanakah akan dilaksanakan Syambara itu? Syiku? Akan dilaksanakan di alun-alun kota. Oh, terima kasih Syiku, ujar Saiku, dan pelayan itu pun meninggalkannya, dan Saiku mulai menyantap makanannya. Keesokan harinya para pendekar yang menginap di likoan itu menuju alun-alun kota, di antara mereka salah satunya adalah Saiku, sejak semalam dia sudah berniat untuk ikut Syambara, sesampai di alun-alun, sudah banyak orang menempati alun-alun, dan saat matahari naik sepenggalah, acara pun dibuka oleh Coa Chiangkun. Selamat datang para hohan dan si cu tayap semua, sebagaimana dalam selebaran yang sudah beredar, bahwa hari ini Syambara ini ditujukan untuk mencari suami dari putri Bu Taijin yang bernama Bu Siang, ujar Coa Chiangkun sambil menunjuk ke arah Bu Siang yang duduk di sebelah ayahnya, semua orang menatap wajah Bu Siang yang cantik mempesona. Saiku tak dapat tidak menjadi terpikat melihat kecantikan Bu Siang yang luar biasa, putri semata wayang Bu Taijin ini memang jadi buah bibir di kota Kunming, bahkan kecantikannya terkenal sampai ke kota-kota lain, Bu Siang tersenyum, sehingga semakin menambah pesona wajahnya, semua pengunjung bertepuk tangan, tidak terkecuali Saiku sendiri yang ikut hanyut dengan perasaan hatinya yang tertawan. Nah, baiklah para hohan dan si cu tayap semua, hal yang pertama ingin kami lakukan adalah membuka pendaftaran dengan tampilnya para peserta ke atas panggung, ujar Coa Chiangkun, perkataan itu disambut dengan melayangnya enam orang ke atas panggung, di antara enam orang itu tiga orang adalah Siao Leong, Pek Tiao dan Hui Kiam, dan tiga yang lainnya juga tiga pemuda tampan berumur 23 dan 24, pemuda dengan ikat kepala putih dikenal dengan julukan Soan Hang Twei, tendangan anginapuyuh, kemudian yang mamakai topi sastrawan berjulukan, Sinsan, Kipah Sakti, dan yang berpakaian dari kulit harimau berjulukan Pek Khoi Chiao, Cakar Harimau Putih. Lalu disusul seorang lelaki paruh baya bertubuh kekar dan matanya sangat cipit, dia dijuluki Senggan, Simet Malaikat. Tampilnya tujuh orang itu membuat peserta lain para ciut, terlebih dengan kemunculan Senggan yang terkenal dengan kesaktiannya, tapi yang membuat para peserta lebih memilih tidak ikut karena si Mete Malaikat ini sadis jika menghadapi musuh-musuhnya, orang cenderung bahwa Sienbara ini akan berakibat kematian. Ada lagi kira-kira yang berniat menjadi peserta Sienbara teriak Coa Chiangkun, agak lama tidak ada respon dari para undangan. Baik. Tunggu, saya ikut seru suara yang ternyata Hansaiku memotong perkataan Coa Chiangkun. Baik, silahkan anak muda, lalu yang lain apakah masih ada teriak Coa Chiangkun, karena tidak ada lagi yang merespons. Baik, ternyata peserta Sienbara ini ada delapan orang, dan kepada delapan peserta silahkan memperkenalkan diri ujar Coa Chiangkun, delapan peserta pun memperkenalkan diri dan di antara delapan orang peserta, hanya Hansaikkun yang tidak punya julukan, dan Hansaikkun sendiri tidak menyatakan julukan dirinya, setelah perkenalan peserta, Coa Chiangkun mengembil. Selanjutnya karena peserta kita ada delapan orang, maka siapa bertemu siapa akan kami tentukan, kepada delapan peserta, tolong diperhatikan. Pertandingan pertama antara Siaw Leong dengan Pek Hao Jiau, setelah itu dilanjutkan pibu antara Pek Tiaw dengan Sin Sian lalu antara Soan Hang Tewi dengan Senggan, dan yang terakhir, Hwi Kiam dengan Hontai Ha Pujar Coa Chiangkun dan kemudian ia kembali duduk. Pibu antara Siaw Leong dengan Pek Hao Jiau berlangsung, pertandingan luar biasa cepat dan menegangkan, suara kesiuran Sien Kang menggetarkan panggung, para penonton demikian antusias mengikuti jalannya pibu, hingga 200 jurus berlalu, kedudukan Pek Hao Jiau mulai terdesak, daya serang dari Siaw Leong makin kuat menekannya, dan pada satu kesempatan, Plak, buk, cakar Pek Hao Jiau ditangkis dengan kibasan tangan Siaw Leong dan disusul sebuah tendangan salto sehingga menghantam kepala Pek Hao Jiau, Pek Hao Jiau pening dan amruk, dan dinyatakan kalah. Pibu selanjutnya digelar, serangan-serangan Pek Tiaw Leong awalnya mendominasi seakan-akan mendesak Sin Sian tapi setelah 100 jurus berlangsung, permainan kipas Sin Sian mulai mengancam kedudukan, gerakan Pek Tiaw tersudut, sehingga pasa jurus ke-150 Pek Tiaw tidak kuasa mempertahankan kuda-kudanya, dan dia terduduk akibat ulu hatinya kena sodok gagang kipas Sin Sian yang penuh hawa Sin Keng. Kemudian pibu antara Senggan dan Soan Hang Twei berlangsung cepat dan seru, 70 jurus baru lalu, Soan Hang Twei sudah terdesak hebat, dan tidak lama kemudian sebuah jotosan dasyat menghantam dada Soan Hang Twei. Duk, Hoak, Soan Hang Twei terlempar dan terduduk di atas panggung sambil memuntahkan darah segar. Lalu Hon Saiku maju ke tengah panggung berbareng dengan Hui Kiam. Para penonton yakin bahwa pibu ini akan dimenangkan oleh Hui Kiam dan Hui Kiam sendiri juga yakin dengan dirinya, sehingga dengan gerakan cepat dan indah ia menyerang Hon Saiku, dalam pandangan Saiku, lawannya ini sangat lambat. Sehingga dengan muda ia berkelit, merasa serangannya luput, Hui Kiam menyusulkan serangan bertubi-tubi, tapi hingga 50 jurus, Hui Kiam tidak pernah berhasil menyentuh lawannya. Sobat muda kenapa hanya mengelak ujar Hui Kiam gemas? Baik, terimalah seranganku, Sahut Saiku, lalu dia melompat bersalto dalam rangkaian ilmu Lemsin peserangan yang luar biasa cepat, sehingga para penonton tercengang, dan Hui Kiam mencoba mengecoh dengan bergeser ke samping dan membalas dengan tendangan. Klak, aug, buk, hegi, pergelangan kaki Hui Kiam ditangkap oleh tangan Saiku, dan hawa panas luar biasa menyetrum kaki Hui Kiam sehingga ia tersentak nyeri, dan tidak ayal sebuah pukulan menghantam telak dadanya. Hui Kiam terjungkal dan darah mengalir dari sudut bibirnya, para penonton serasa tidak percaya bahwa Hui Kiam ambruk dalam satu jurus serangan, walau kalau mereka tahu siapa lawan Hui Kiam tidak perlu mereka terkejut, karena dalam tubuh lawan Hui Kiam tersimpan aneka macam ilmu tingkat tinggi yang sulit didapat tandingannya, tiga pemenang yang lain juga merasa takjub dan tidak percaya. Baik, empat pemenang sudah kita ketahui, makap ibu kedua ini saya serahkan kepada Xiao Leong untuk mengajukan tantangan pada salah satu dari tiga pemenang, ujar Choa Chiang Kun. Saya menantang Sin Bian untuk pibu teriak Xiao Leong sambil maju ke tengah panggung, Sin Bian pun mengikutinya, dan pertandingan pun berlangsung seru, decak oka mugum para penonton terdengar di sana sini, gerakan Xiao Leong sangat kuat dan kokoh, gesit dan lincah, hingga setelah 200 jurus Sin Bian terpental oleh sebuah tendangan kuat, kemenangan Xiao Leong disambut gemuruh para penonton, Bu Xiang pun ikut bertepuk tangan dengan kemenangan Xiao Leong. Bagi Bu Xiang, kalau dari sisi fisik dan wajah, delapan peserta menempati hatinya, kecuali senggan yang sudah berumur dan terlebih wajahnya tidak simpatik, tapi bila tujuh peserta dijejer, hatinya akan memilih pemuda tak dikenal yakni Han Taihab, dari sejak kemunculan Han Taihab di panggung, matanya sudah berbinar suka, terlebih setelah demontrasi satu jurus serangan yang membuat semua terbeliak takjub, hatinya makin berbunga-bunga. Sekarang kita berhadapan Si Hon tantang senggan dengan lantang, sehingga dalam sekejap suara gemuruh itu hening, semuanya tertuju pada dua petarung yang sudah siap siaga. Mulailah senggan aku sudah siap sahut saiku, hati Bu Xiang sedikit bergetar cemas, adakah pemuda tak dikenal itu akan mampu menghadapi senggan? Pertanyaan itu menggelayu cemas dalam benaknya. Senggan dengan teriakan luar biasa menyerang saiku, serangan kilat yang luar biasa. Wut, wut, ha ha s ha ha, wut, wut, serangan luar biasa itu ternyata mentah di hadapan saiku, saiku nampak tenang berkelit dan bergeser, hal ini membuat senggan makin marah dan gemas, hingga ia mengerahkan segenap kekuatan dan kegesitannya, hingga lima puluh jurus usaha senggan hanya kegagalan. Bangsat! Kau merendahkanku! Sumpah senggan makin marah, dan serangannya bertubi-tubi laksana gelombang. Perhatikan seranganku ujar saiku di sela-sela serangan senggan yang bertubi-tubi, semua penonton makin takjub, akan ketenangan saiku yang masih mampu berbicara di tengah serangan dasyat yang bertubi, saiku membuka serangan sebagaimana pada saat menaklukkan hui kiam. Serangan itu melesat menukik mencecar posisi senggan, senggan yang gemas memapaki serangan itu. Plak, bum, brak, agah, dua tenaga dasyat bertemu, panggung itu bergetar hebat, dan hasilnya senggan terpuruk ambrol ke bawah panggung, sementara saiku bersalto dan mendarat ringan di atas panggung, wajahnya masih tenang. Senggan ternyata pingsan dan dadanya sudah bersimbah darah, dia jauh kalah kuat jika dibandingkan dengan saiku, siau liong yang menyaksikan hasil benturan adu sin keng itu melelkan lidah, hatinya bergetar dan kecut, kenapa tidak? Lawannya pada penentuan ini hanya menyerang dengan satu jurus, dan terbukti dua peserta tumbang, dan ironisnya salah satu dari peserta itu hui kiam hanya sedikit selisihnya. Dengan dia, siau liong tersadar saat dua pengawal mengangkat tubuh senggan dan meledaknya tepuk tangan riuh rendah terdengar gegap gempita. Para hohan yang terhormat, sekarang tibalah kita pada penentuan, siapa di antara dua calon yang akan mempersunting putri semata wayang bu tai jin, ujar coa chiangku dengan senyuk cerah dan lantang, suara tepuk tangan yang riuh rendah menyambut perkataan coa chiangkun, hati bus yang makin berbinar, si hon itu demikian menakjubkan, tiada cacacela dan sangat mengagumkan. Baik kepada dua peserta kami persilahkan untuk memulai pibu ujar coa chiangkun, para penonton hening dan memperhatikan dengan sangat pada dua petarung muda yang sama-sama tampan. Han tai hap mulailah dan saya sudah siap ujar siau liong dengan nada waspada. Baiklah siau liong sahut saiku, dan menyerang siau liong gerakan yang begitu cepat dalam jurus pemukaan san sui epek chiang warisan dari lem sinpek. Membuat hati siau liong yang sudah kecut jadi kebuakan dan gugup, dia berusaha menghindar, namun, plak, auh, bag, oog, satu tamparan yang mengenai wajahnya, dan sebuah pukulan pada lambungnya membuat siau liong ambruk mencium lantai panggung, para penonton berdiri sambil bertepuk tangan dengan meriah menyambut kemenangan saiku yang begitu singkat, tidak lebih dari satu jurus. Para penonton geleng-geleng kepala apa yang mereka saksikan, yang awalnya menyangka bahwa sihan itu akan kalah meleletkan lidah karena takjub, acara pun ditutup oleh coa chiang kun, butai jin bersama bus yang berdiri, bus yang segera turun dari panggung dan menaiki kereta, hatinya berdebar menunggu calon suaminya yang kriterianya memenuhi relung batinnya, siaiku menjura di depan butai jin. Hehehe, bangkitlah kuji, mari kita turun dan pulang ke rumah, ujar butai jin penuh tawa ceria, dari awal ia sudah melihat gelagat dari putrinya, dan ia tahu benar bahwa sihan ini telah memenuhi selera putrinya. Saiku dinaikan ke kereta, di mana bus yang telah berada di dalamnya, hati saiku berdegup kencang melihat calon istrinya yang demikian mepesona, terlebih sikapnya yang malu-malu dan bergetar menunduk, tidak lama kereta pun berjalan, kedua sejoli itu terdiam seribu basa, tidak ada yang berani memulai, luar biasa tempaan batin setengah tahun yang ia terima dari pamannya, saiku adalah didengkot kejahatan, berkat pertemuannya dengan pamannya telah merubah karakter yang ganas mengenaskan menjadi karakter yang lugu mengemaskan. siang moi bisik saiku dengan hati bergelebar. I, iya kuko, sahut bus yang sekenanya, karena hatinya menggelepar lemas apakah aku menempati pilihanmu? Ah, kuko, aku, aku, ah, aku sa, sangat bahagia dengan apa yang ku dapatkan hari ini, sahut bus yang gugug, lu sesaat keduanya terdiam. Lalu B, bagaimana denganmu kuko? tanya bus yang masih dengan menunduk malu. Aku, dari awal banyak pilihan siang moi, aku ikut siambara karena dasarnya terpikat dengamu, wajahmu demikian menawan siang moi, sahut saiku, dan meraih jemari bus yang, hati bus yang makin berbunga, dan ta'ayal ia bergerak dan menyembunyikan wajahnya di atas dada saiku, sehingga saiku memeluk tubuh bus yang, hatinya begitu bahagia, harumnya rambut bus yang membuat hati, hatinya nyaman. Tiga hari kemudian pernikahan saiku dengan bus yang pun digelar, para tamu dari kalangan pemerintahan berdatangan, para hartawan pun tidak mau melewatkan perhelatan orang nomor satu di kota Kunming itu, ucapan selamat berdatangan, setelah larut malam pestak pun selesai, dan kedua mempelai memasuki kamar pengantin, tidak ada ganjalan pada dua hati yang sudah terpaut, keduanya saling menginginkan, sehingga ranjang pengantin itu menjadi saksi dua mempelai yang berpilin dan menyatu dalam ketelanjangan bertatahkan erangan dan desahan nikmat sanggama yang tak terperikan. Hampir satu tahun saiku dan bus yang hidup saat tap dengan Bu Taijin, dan setelah rumah Bu Taijin di selatan kota selesai dibangunan, maka suami istri itu pun pindah, rumah itu adalah hadiah Bu Taijin pada putri tunggalnya, dengan hati bahagia kedua pasangan muda itu memasuki rumah baru mereka. Tidakkah sebaiknya kamu kerja di pemerintahan kujitannya Bu Taijin? Aku tidak bisa gak kau, dan aku sudah memiliki rencana bersama Siang Moi, apakah rencana kalian itu? Aku dan Siang Moi akan membuka likuan untuk menopang hidup kami. Baiklah kalau begitu rencana kalian, sahut Bu Taijin, lalu Bu Taijin meninggalkan putri dan menantunya. Sebulan setelah menempati rumah baru, Syaiku pun mulai merintis usahanya, sebuah likuan besar dia bagun di tengah kota Kunming dari modal harta bawaannya, peresmian likuan besar itu dihadiri banyak pejabat kota, dari mana modal Syaiku tidak dipertanyakan oleh istrinya, demikian juga Bu Taijin dan pejabat lainnya, areal likuan luasnya 4 hektare dengan bangunan yang kuat dan terdiri dari 100 kamar dan taman-taman indah yang ditumbuhi bunga cilan, serta beberapa kolam buatan, sehingga menambah asri, kemudian pada bagian lain yang dibatasi dengan jembatan buatan terdapat ruang makan yang luas untuk para tamu. Likoan itu diberi nama Cilan Likoan, penginapan bunga cilan. Setahun setelah Cilan Likoan beroperasi, pasangan muda itu makin berbahagia, karena Bu Siang merasakan gerak hidup dalam perutnya, saat Bu Siang menyampaikan keadaannya pada suaminya, Syaiku merasa bahagia dan memeluk erat istrinya, menyambut kabar gembira itu Syaiku mengadakan pesta kecil bersama seluruh penghuni rumahnya yang terdiri dari 4 pembantu laki-laki dan 6 pembantu perempuan, dan juga 70 pegawai di Likoannya. Hal Syaiku turun dari kereta kudanya, dan melihat pengawal mertuanya sedang bercengkrama dengan seorang pembantunya. Apakah Gahu datang? Benar Syao ya, sahut pembantunya sudah lamakah kalian sampai Ciyang Bun? Baru 2 jam Hong Kong Chu, jawab Ken Ciyang Bun. Oh sudah lama juga, baiklah aku akan masuk ke dalam. Baik, baik, Kong Chu, sahut Ken Ciyang Bun, Syaiku masuk ke dalam rumahnya dan di ruang tengah ia disambut istrinya. Selamat sore Gak Kho, Gak Bo, Sapa Syaiku. Selamat sore Kuji, Sahut Bu Tai Jin, dan Syaiku pun duduk bagaimana keadaan Gak Kho dan Gak Bo? Kedaan kami sehat dan baik kuji, lalu bagaimana usaha likuanmu berkat doa Gak Kho dan Gak Bo usaha berjalan baik dan lancar? Syukurlah, kami kesini hanya berkunjung, karena Gak Bo mu kangen pada Siang Ji, terlebih istrimu akan menunggu hari, jadi Gak Bo mu ingin menemaninya. Terima kasih Gak Kho dan Gak Bo, dan tentunya saya dan Siang Moi membutuhkan kehadiran orang tua saat menghadapi kelahiran anak kami. Sudah, kamu pergilah membersihkan diri kuji. Baik Gak Kho, sahut kuji dan segera meninggalkan ruang tengah diiring ibu Siang yang senyuman jaanaku bagaimana Siang Moi tanya saiku sambil merabah perut istrinya. Hihi, bagaimana apanya Koko? Apakah anakku nakal seharian ini? Hihi, sepertinya senakal dirimu Koko. Ah, masa, tanya saiku sambil membuka pintu kamar dan keduanya masuk ke dalam benar, seharian ia menedang-nendang. Aduh, kasehan ibu anakku, harus dikasih kecupan nih untuk mengganti rasa sakitnya, ujar saiku sambil mengecup wajah istrinya. Hihihi, HMH, hik, hik sudah kamu mandilah dulu koko sayang bisik bu Siang mesra. Tiga hari kemudian, bu Siang pun melahirkan seorang anak perempuan, rumah besar itu makin semarak, atas rasa bahagia yang melimpah, syaiku memberikan sepuluh tel perak pada seluruh pegawainya baik yang di rumah maupun di kikoan, dengan kelahiran honcilan seluruh pelayan mendapat limpahan rejeki, sehingga pelayan semua senyum cerah dan senang. Jalan-jalan di Huangsan terkesan sunyi, toko-toko banyak yang tutup, roda perekonomian di Huangsan lesu, hal ini berlaku sudah lama sekali, tapi lima tahun terakhir keadaan kota ini makin memburuk, hal ini ditenggarai kelakuan Han Kwe Yong yang semakin menjadi-jadi, sejak kedua saudaranya meninggalkannya lima tahun yang lalu, Kwe Yong mulai menata hidupnya sesuai dengan prinsipnya, sejak dulu rumah Pek MOU Kwe Yong memang ditakuti, tapi sejak Kwe Yong menetap, dia memaksakan kehendak pada rakyat jelata, setiap pendapatan pedagang, dia kenakan pajak keamanan, tidak ada yang dapat menghalangi kemauan Kwe Yong, Kwe Yong mempekerjakan 200 lebih tukang pukul untuk memeras rakyat. Di samping pemerasan tersebut, Kwe Yong juga mengumpulkan perempuan-perempuan cantik sebagai pemuas nafsunya, 7 perempuan cantik dijadikan istrinya dan selebihnya 20 perempuan cantik dijadikan selir, hidup Kwe Yong tak obahnya raja kecil di Huangsan, sehingga dua tahun berjalan, para pedagang banyak yang bangkrut dan terpaksa menutup tokonya, dan ironisnya toko itu disita menjadi milik Kwe Yong. Setelah para pedagang banyak yang hengkang dari Huangsan, Kwe Yong melihat lahan baru, rakyat yang hidupnya dari bertani menjadi sasaran, dua tahun saja tanah-tanah itu sudah berpindah ke tangan kepada Kwe Yong, para petani itu tidak berdaya, tenaga mereka diperas untuk menggarap tanah yang sudah menjadi milik Kwe Yong. Selama lima tahun berjalan, Kwe Yong mempunyai 20 anak dari 7 istri dan 20 selir, Kwe Yong semakin arogan dengan perilakunya, sehingga suatu hari 7 orang pendekar mendatangi rumahnya. Kalian siapa bentak penjaga rumah? Kami mau bertemu dengan majikanmu, sahut seorang pendekar yang sudah berumur, dan dia dikenal dengan julukan sengeng, bayangan malaikat. Majikan kami tidak boleh diganggu. Kwe Yong keluarlah kamu seru pendekar kedua yang paling tua di antara 7 pendekar, ia dikenal dengan julukan Song Lo, orang tua Song. Kwe Yong yang sedang istirahat bersama 7 orang istrinya menjadi marah mendengar seruan itu, lalu ia keluar. Kalian ini mengganggu saja, teriaknya dan sembari meloncat menyerang 7 pendekar, 7 pendekar sudah siaga dengan segala kemungkinan, dan pertarungan seru pun terjadi, Kwe Yong dikurung sedemikian. Rupa, sehingga ruang geraknya buntu, 3 ciam pui yang mengurungnya luar biasa kuat, dia tidak menyangka akan mengalami nasib naas, karena memandang sepelep pada 7 lawannya. Plak, Buk, Buk, DS, 4 pukulan telak menghantam tubuhnya, hingga dia terlempar menghantam gapura rumahnya dan hancur. Kwe Yong segera berdiri dan mengeluarkan ilmu-ilmunya yang luar biasa, 3 ciam pui mencoba meredam gerakan dan serangan hebat dari Kwe Yong, dan perlawanan Kwe Yong mulai menemukan arah, namun untuk menumbangkan 3 ciam pui tidak akan mudah baginya, Kwe Yong mengeluarkan semua ilmu yang dimilikinya untuk menghadapi 7 pendekar kosan ini, dan tidak terasa siang sudah berganti malam. 7 pendekar harus mengakui bahwa Kwe Yong memang luar biasa tangguh, saat malam beranjak dan digantikan pagi, 3 ciam pui sudah kelelahan, dan walaupun Kwe Yong juga merasa payah, dia berusaha untuk memenangkan pertempuran itu, dan suatu ketika Kwe Yong mencoba mengadu Sin Kang untuk kesetian kalinya. 2, 4 tenaga sakti berbenturan, 3 ciam pui yang sudah kewalahan terlempar 3 tombak, sementara Kwe Yong terlempar 2 tombak. Melihat 3 ciam pui ambruk tidak bergerak, 4 pendekar lainnya segera membawa ketiganya meninggalkan rumah Kwe Yong, Kwe Yong muntah darah dan menggeloso di tanah, para pengawalnya mengangkat Kwe Yong ke dalam rumah. Cepat panggil tabib perintah Kwe Yong, 2 anak buahnya segera memanggil tabib, sementara 7 pendekar istirahat di hutan sebelah selatan kota. Sudah kita berhenti di sini dan coba periksa keadaan 3 ciam pui ujar pendekar paruh baya dengan senjata golok, dia dikenal dengan Kim Tu, golok emas. Mereka meletakkan 3 ciam pui, sementara 2 pendekar mengumpulkan ranting untuk membuat api unggun, dan yang seorang pendekar mencari binatang buruan. Bagaimana keadaan Sin Chiang? Si tangan sakti tanya sengeng Sin Chiang masih pingsan ciam pui, sahut Kim Tu. Denyut nadinya masih adakan tanya song lo masih song ciam pui. Keadaan kalian bagaimana tanya sengeng keadaan kami baik saja ciam pui, jawan Kim Tu. Ambilkan pel di balik bajuku ujar song lo, Kim Chu mengambil sebuah bungkusan berupa pel warna hijau muda. Ambilkan 2 dan tarok di mulutku ujar song lo, Kim Chu meletakkan 2 buah pel dalam mulut song lo. Kamu juga sengeng makanlah 2 buah, ujar song lo, Kim Chu meletakkan 2 buah pel ke mulut sengeng. Berikan nanti pada Sin Chiang jika sudah siuman, ujar song lo. Baik ciam pui, sahut Kim Tu, dan 2 ciam pui itu pun memejamkan mata. 3 jam kemudian kijang panggang pun matang, 4 pendekar pun makan dengan lahap, sementara 2 ciam pui bangun dan berusaha duduk, dan berkat obat song lo amat mujarab, keduanya mampu duduk. Bagaimana dengan Sin Chiang tanya song lo? Belum siuman ciam pui, sahut Kim Tu, seng lo mencoba bergerak mendekati tubuh rekannya, lalu memegang denyut nadinya. H.M.H. Sin Chiang sudah meninggal sengeng. Ujar song lo selesai 4 taihab makan, segeralah kuburkan jasad Sin Chiang. Baik ciam pui, sahut Kim Tu, lalu seorang pendekar menawarkan daging baker pada 2 ciam pui. Makanlah dulu ciam pui, tawarnya. Baik dan terima kasih lo taihab, sahut sengeng, kedua ciam pui makan dengan lambat, dan setelah 4 pendekar selesai, maka mereka pun menguburkan jasad Sin Chiang. Bagaimana selanjutnya ciam pui tanya yu taihab? Keadaan kita tidak memungkinkan mendatangi kwe iong, sahut song lo. Benar song lo dan setidaknya kita harus memulihkan diri selama sebulan, Selah sengeng saya kira, kita harus menyampaikan sepak terjang kwe iong pada bengcu selah Kim Tu demikian pun tepat Kim Tu taihab, sahut song lo. Jika demikian, sebaiknya aku yang berangkat ke Kai Feng dan yu taihab dan 2 saudara lainnya mengantar jiwi ciam pui ke tempat masing-masing. Begitupun jadi Kim Tu taihab, selah yu taihab. Menjelang sore, 2 ciam pui dan 4 pendekar meninggalkan hutan, dan Kim Tu memisahkan diri untuk, dia berlari cepat, tujuannya adalah ke Kai Feng untuk bertemu dengan bengcu siau taihab, kita tinggalkan Kim Tu yang menempuh perjalanan dan mari kita lihat keadaan bengcu di kota Kai Feng. Han Fe Ilun berumur 32 tahun hidup bersahaja di kota Kai Feng, dia dikalunia 2 orang anak, putranya Han Liang Jin berumur 8 tahun sementara putrinya Han Wei E Hoa berumur 4 tahun, sejak keberadaan bengcu aliran Pek Tu, gaung aliran Hek Tu meredup. Sehari-hari pekerjaannya adalah membina 50 orang muridnya, selama 8 tahun hanya 50 orang yang dibinanya, dan 4 murid yang sudah menyelesaikan pelajarannya, perguruan Sin Siu Chai bukan tidak berkembang dengan baik, tapi karena 2 bakat itu jarang dimiliki orang, sehingga yang mendaftar tidak banyak, dan memang seperti itulah tujuan Han Fe Ilun mendirikan perguruannya. Malam itu Han Fe Ilun sedang mengajari 50 muridnya di ruangan pustaka, suaranya membacakan sebuah syair. Hidup tak obahnya seperti larinya kuda Sais menghentak dengan isyarat suara kekang ditarik jika mengarah bahaya kaki naik seiring ringkikan bergema. Coba kalian pikirkan inti dari syair yang saya baka barusan Ujar Fe Ilun, semua murid hening dan berpikir hidup mestilah terkendali, suhu sahut seorang murid. Benar Hwanji, nah anak-anak sekalian, gambaran kuda dan Sais memiliki arti yang banyak, diantaranya kuda menjadi simbel nafsu, Sais menjadi simbel pikir, tali kekang menjadi simbel nurani, lintasan simbel nasib, Ujar Fe Ilun menjabarkan, sesaat menatap semua muridnya. Empat simbel ini dimiliki oleh setiap manusia, tidak ada manusia yang tidak memiliki nafsu, semua manusia dianugerahitian dengan akal pikiran, semua manusia memiliki nurani, semua manusia mempunyai nasib, jadi anak-anakku waspadai empat hazanah ini, supaya kamu dapat selamat. Suhu, bagaimana hubungan syair itu dengan empat hazanah yang kita miliki? Kim Ji dan anak-anakku sekalian, larinya kuda cepat dan kuat, demikianlah nafsu yang dimiliki manusia, semangatnya berkobar, kemauannya gigih, asanya tinggi, jangkauannya melejit, nah jika kuda ini tidak diwaspadai, pastilah ketika jalanan ada tikungan, maka akan menambrak tebing atau terjungkal ke dalam jurang, yang berakhir pada kebinasaan, samalah artinya, jika nafsu ini tidak diwaspadai, pastilah ketika nasib berkata lain, maka akan terbentur keputus asaan atau terjebak pada jurang kezaliman. Oleh karena itu, kuda ini harus ditunggangi oleh manusia, samalah artinya, nafsu ini harus ditunggangi oleh akal, namun jika penunggang kuda tidak memegang tali kekang, kuda dan penunggang akan berakhir pada kebinasaan, sebagaimana jika akal tidak menggunakan hati nurani, akan berakibat fatal pada kehancuran, jadi anak-anakku, jalanilah hidup ini dengan semangat yang menyala, gunakan akal bertatahkan nurani untuk memberi daya dan arah, sehingga ketika nasib penuh dilema, kita mampu mengedepankan dada, dan hati berkata, aku mampu dan tidak akan terjerat dengan binasa, sebagaimana ketika penunggang menarik tali kekang, kuda mengangkat kaki seiring ringkikannya bergema. Fahamkah kalian? Faham suhu, sahut semua murid serempak. Baik, cukuplah untuk hari ini, kalian boleh kembali ke kamar kalian ujar Hanfe Ilun, dan semua murid berdiri dan menjura di hadapan Hanfe Ilun, lalu kemudian keluar dari ruang pustaka, Hanfe Ilun juga meninggalkan ruang pustaka dan menuju ruang tengah, di mana istrinya sudah menyiapkan segelas teh panas. Keesokan harinya, kegiatan berjalan sebagaimana biasa, Hanfe Ilun dengan tekun memperhatikan latihan para murid-muridnya, dan menjelang tengah hari, seorang pelayan datang melapor. Suhu, di depan ada seorang tamu hendak bertemu dengan Suhau, suruhlah tamu kita masuk. Baik Suhu, sahup pelayan dan meninggalkan Hanfe Ilun, Hanfe Ilun segera membersihkan muka dan mengeringkannya dengan kain lap, lalu ia pun masuk ke dalam rumahnya. Selamat bertemu Beng Cu sapatamu yang ternyata Kim Tu. Selamat bertemu Si Chu, melihat gagang golokmu, tentunya Si Chu adalah Kim Tu bukan benar Beng Cu, saya adalah Lee Kang yang dijuluki Kim Tu dari Hopee. Ada apakah Lee Si Chu, apa yang dapat saya bantu? Begini Beng Cu, kedatangan saya menemui Beng Cu, sehubungan dengan keadaan memprihatinkan di kota Wangsan. Ada apa dengan kota Wangsan, Lee Tae Hap? Warga kota Wangsan mengalami tirani dari seorang yang saktib bernama Kwe I Ong, Kwe I Ong murid dari enam datuk, Maksudmu Lee Tae Hap? Benar Beng Cu. Apa yang dilakukannya terhadap warga Wangsan, Lee Tae Hap? Warga pedagang dan petani diperas oleh Kwe I Ong, sehingga banyak para pedagang yang bangkrut dan terpaksa meninggalkan kota, dan juga para petani diperbudak. H.M.H., bagaimana usaha penentangan dari tirani yang dilakukannya, Lee Tae Hap? Saya dan tiga Ciam Pua beserta tiga rekan sehaluan mencoba memperingatkannya, namun kami terbentur kenyataan bahwa Kwe I Ong memang luar biasa sakti, sehingga Sin Chiang Ciam Pua meninggal, dan Ciam Pua lainnya luka parah, dan oleh karena itu, kami sepakat bahwa saya melaporkan hal ini kepada Beng Cu. Baik dan terima kasih Lee Tae Hap, sepak terjang Kwe I Ong seharusnya lah kita redam, maka besok klusa, saya akan berangkat ke sana. Jika demikian Beng Cu, legalah hati kami, dan saya mohon pamit Beng Cu. Tunggu dulu, sebaiknya temanilah saya makan siang, istriku sudah menyiapkannya di ruang makan, jadi marilah Lee Tae Hap. Wah, jadi merepotkan begini Tae Hap. Hehehe, tidak ada yang merepotkan Lee Tae Hap, marilah ujar Han Fe Ilun, lalu keduanya memasuki ruang makan, di ruang makan Han Hujin dan dua pelayan sudah selesai menata makanan di atas meja. Hehehe, jadi merepotkan Ih Beng Cu Hujin. Ah, tidak merepotkan si Chu Tae Hap, malah jika tamuku tidak mencicipi masakanku, aku akan jadi uring-uringan pada suamiku, jadi si Chu Tae Hap janganlah sungkan, sahut Han Hujin sambil menatap suaminya yang tersenyum. Baik, baik Beng Cu Hujin dan terima kasih. Han Fe Ilun dan Lee Tae Hap pun bersantap bersama, setelah selesai makan dan istirahat sebentar, Kim Chu pun pamit dan meninggalkan Kai Feng untuk kembali ke Hopai, dua hari kemudian Toan mengpimpinan Han Piao Kyok di kota Kai Feng, mendatangi rumah Han Fe Ilun, saat itu Han Hujin sedang mengemasi perbekalan suaminya yang hendak mengadakan perjalanan ke Hwang San. Ada apakah Toan Pang Cu tanya Han Fe Ilun? Saya diperintahkan Su Hau, untuk menyampaikan kepada Beng Cu, bahwa Subo sedang sakit, dan meminta supaya Beng Cu sekeluarga datang ke kota Bicu. Oh, baiklah kalau begitu, kami akan segera ke sana, jadi saya pamit dulu, Beng Cu. Baik Pang Cu, dan terima kasih, sahut Han Fe Ilun, lalu Toan Pang Cu meninggalkan rumah Han Fe Ilun. Han Fe Ilun masuk ke dalam kamar dan menemui istrinya yang sedang menegmasi pakaiannya Lian Moi, hari ini juga kita harus berangkat ke kota Bicu. Ke kota Bicu kenapa Lunko? Baru Santo An Pang Cu kesini dan menyampaikan kabar bahwa ibu sedang sakit, oh, jadi apa kita semua berangkat ke sana Koko? Begitulah permintaan ibu, jadi kemasilah bekal kita, sementara saya akan menemui murid-murid, baiklah kalau begitu Koko, sahut yang Lian. Han Fe Ilun keluar dari kamar, dan menuju Lian Butia. Kim Ji, pergilah ke rumah Su Heng Mu, Lutan, dan katakan ia datang kemari. Baik Su Hu, sahut Tan Kim segera melaksanakan perintah Su Hunya, berselang satu jam kemudian, Lutan, salah satu dari empat muridnya yang sudah tamat datang menemuinya, Lutan sudah berumur 20 tahun, Te Chu datang menghadap Su Hau, ujar Lutan menjura di hadapan Han Fe Ilun. Tan Ji, Su Hu sekeluarga ada hal penting, sehingga harus segera ke Kota Bicu, jadi gantikan Su Hau, selama tidak ada di sini untuk mengajar dan melatih sute-sutemu. Baik Su Hu, saya akan laksanakan perintah. Kamu lanjutkan latihan, dan Su Hu akan membantu Subomu berkemas-kemas, ujar Han Fe Ilun, dan kemudian meninggalkan Lutan. Sore harinya, Han Fe Ilun dan keluarga berangkat dengan memakai kereta kuda, Han Fe Ilun memacu kudanya keluar dari gerbang barat, senjata marah menghias angkasa saat Han Fe Ilun melintasi jalan debukitan, di sampingnya anaknya Han Liang Jin, sementara istri dan putrinya berada di dalam gerobak. Anak dengar, ayah hendak berangkat ke Wangsan, bukankah urusan di sana akan tertunda, ayah benar anakku, ayah akan menunda urusan di sana untuk memenuhi panggilan kongbomu. Ayah, apakah sakit kongbo parah, hingga kita mendadak ke sana? Mungkin demikianlah Jin Ji, tapi tanpa ada sesuatu pun yang mendesak, jika orang tua memanggil anaknya, maka anaknya mestilah segera memenuhinya. Ayah, di antara dua urusan itu, apakah panggilan orang tua itu lebih utama daripada panggilan tugas benar anaknya, dan camkanlah itu dalam hatimu. Kenapa demikian ayah bagaimana kira kita menentukan di antara dua urusan tersebut? Untuk menentukan di antara dua urusan, yang mana yang harus didahulukan dari yang lain adalah melihat tingkat kepentingan, dan tingkat kemaslahatan di antara keduanya. Bagaimanakah tingkat kepentingan dua urusan yang dihadapi ayah ini? Panggilan orang tua lebih penting daripada panggilan tugas, sebabnya ada dua hal, yang pertama jinji, panggilan orang tua bukan pilihan, tapi kewajiban yang harus ditunaikan, yang kedua, bakti kepada orang tua di atas daripada bakti kepada negara. Kenapa bakti kepada orang tua di atas bakti kepada negara? Karena bakti kepada orang tua adalah asas, sementara bakti kepada negara adalah cabang, artinya, jika engkau berbakti kepada orang tua, sudah pasti engkau telah berbakti pada negara, jika engkau berbakti kepada negara, belum tentu engkau berbakti kepada orang tua, dua bakti ini ibarat nampan dengan cangkir, bakti pada orang tua ibarat nampan, sementara bakti pada negara ibarat cangkir, Jika nampan diangkat, maka cangkir akan ikut terangkat, tapi jika cangkir yang diangkat, maka nampan tidak akan ikut terangkat, mengertikah engkau nak? Mengerti ayah, lalu bagaimana dengan tingkat kemaslahatannya, ayah? Mendahulukan panggilan orang tua lebih maslahat, oleh sebab dua hal, yang pertama waktu dan efek, Jika ayah mendahulukan kebicu menemui kongbomu lebih cepat, karena tiba di sana tugas selesai, sementara jika mendahulukan kehwangsan, tugas baru mulai, dan entah kapan selesai, yang kedua jika ayah mendahulukan kongbomu maka efeknya langsung dirasakan kongbomu, tapi jika mendahulukan kehwangsan, belum tentu efek memakan waktu yang lama, dan belum tentu juga akan dirasakan oleh warga huwangsan yang ayah dengar sudah pada mengungsi, dapatkah engkau melihat kemaslahatannya jinji? Dapat ayah, dan urayan ayah akan anak camkan dalam hati kongbomu sakit apa sih? Ya tanya bwe hoa dari dalam gerobak. Ayah juga tidak tahu hoaji, kita doakan saja, semoga kongbomu cepat sembuh, ya. Iya, ayah, hoa akan berdoa, ujar bwe hoa, kemudian suasana hening, hanya suara roda kereta kuda yang menggelas jalan berbatu, sementara malam pun sudah tiba, dan jalanan di padang bukit itu masih terang oleh sinar rembulan dan taburan bintang yang menghiasi angkasa. Ada apa sebenarnya dengan liusian untuk mengetahuinya? Marilah kita tinggalkan perjalanan Beng Cu, dan melihat keadaan keluarga di kota Bicu, sebagaimana kita ketahui bahwa empat tahun yang silam, liusian diboyong oleh suaminya, Han Hang Fe I ke kota Bicu, dua tahun pertama kehidupan rumah tangga Han Hang Fe I dengan kedua istrinya berjalan dengan bahagia, liusian dan K.H.U. Lian Kim sama-sama akur menjalani hidup bersama Han Hang Fe I. Suatu hari, seorang perempuan cantik dengan menggendong seorang anak laki-laki berumur dua tahun mendatangi rumah Han Hang Fe I. Apakah K.U. N.I. mau menitipkan barang tanya seorang piausu bukan, aku hendak bertemu dengan Han Hang Fe I. Baik, tunggulah sebentar K.U. N.I. yuk, saya akan laporkan pada Pang Cu, ujar piwawusu itu dan segera masuk ke dalam, tidak berapa lama Han Hang Fe I keluar. Muka Han Hang Fe I pucat seketika, setelah melihat wanita yang menjadi tamunya ada apakah hengkau kesini siang emu bkwi, iblis cantik rambut harum? Aku hanya berkunjung dan juga ingin mengenalkan putra kita Han Bun Leong. S.S.T. Apa maksudmu dengan semua ini? Desis Han Hang Fe I dengan wajah makin pucat pias, Han Hang Fe I menarik licing masuk ke dalam kantor penyawa kiyok. Licing, katakan maksudmu dan segera tinggalkan tempat ini. Baiklah Fe I ko, aku tidak ingin mengganggu kehidupan keluargamu, hanya perlu Fe I ko ketahui bahwa hubungan kita saat itu ternyata membuahkan janin, dua tahun lalu aku melahirkan anak kita ini. H.M.H., benarkah dia anakku? Licing maksudmu bahwa engkau tidak percaya padaku? Bagaimana aku bisa percaya padamu, jika melihat sepak terjangmu sebagai dedengkot Hek Tu? Tidak aku pungkiri bahwa aku memiliki tabiat menurutkan hawa nafsu, dan banyak bermain dengan lelaki yang aku suka, tapi ketahuilah, bahwa dulu aku pernah menikah saat umurku 19 tahun, selama enam tahun berumah tangga aku belum mendapatkan anak, lalu kami memerikasakan ke tabib, dan dari tabib itulah diketahui bahwa aku ini mandul, sejak itu suamiku mulai menelantarkanku, dia menikah lagi sehingga dua tahun berikutnya ia pun mendapatkan anak dari istrinya, aku pun dibuang dan tidak dianggap, sejak itu aku meninggalkan kota dan belajar ilmu, selama lima tahun belajar, aku kembali ke kotaku dan membunuh bekas suamiku untuk melampiaskan dendam, dan setelah itu Fe'i, kemungkin dapat membayangkan, bagaimana aku memenuhi birahiku di jalan Hek Tu, selama lima tahun malang melintang, aku tidak pernah hamil, dan aku yakin bahwa aku tidak akan hamil, tapi ternyata hubungan kita malam-malah berkata lain. Han-Han Fe'i tercenung mendengar cerita licing, Apakah karena keyakinan bahwa dia tidak hamil, sehingga dia begitu nyaman mengatakan hubungan malam itu hanya kenangan, Gu Mam Hon Hang Fe'i dalam hati. Saya tidak akan memaksa Fe'i untuk mempercayai ku, kenyataan ini sebenarnya membuat aku bahagia, aku tidak ingin bahwa keberadaan anak ini tidak engkau ketahui, maka aku datang ke sini. H.M.H., apakah hanya itu licing tidak? Fe'i ko, masih ada lagi, apakah itu licing? Kami akan menjauh dari hidupmu, dan tidak akan pernah terlibat denganmu lagi, asal lengkah sebagai ayah merelakan pedangmu sebagai warisan yang akan dimiliki anakku. Kamu ngacoli cing ujar Han Fe'i langgeram. Apakah permintaan itu sulit untuk kamu perkenankan? Bagaimana kamu berpikir aku akan memberikan pedangku pada anak yang tiba-tiba ada ini? Fe'i ko terdengar suara panggilan K.H.U. Lian Kim, Han Fe'i lun tercekat pucat. Eh, ada tamu rupanya, apakah masih lama Fe'i ko ada apa Kim Moi? Makan siang sudah dihidang, marilah kita makan, ya, duluanlah Kim Moi, aku akan menyusul. Bawalah suamimu Hu Jin, kami sudah selesai, selalcing dengan nada ketus sambil berdiri dan melangkah keluar, mendengar nada ketus itu K.H.U. Lian Kim menjadi heran dan melihat ke arah suaminya, dan saat itu ia melihat wajah suaminya sedikit berubah. Ada apa ini koko? Tidak ada apa-apa Kim Moi, Marilah kita makan sahut Han Han Fe'i sambil melangkah keluar kantor, K.H.U. Lian Kim mengikuti suaminya dengan rasa heran menggelayuk dalam benaknya, di ruang makan Liu Xian dan kedua anaknya menyambut, lalu mereka pun makan siang, Han Han Fe'i tidak dapat menikmati makannya, karena pikirannya terseta dengan kemunculan Li Qing dan anak yang dibawanya, hal ini tidak luput dari perhatian kedua istrinya. Ada apa koko? Kenapa makanmu nampak tak berseleratannya Liu Xian Ah? Tidak apa-apa Xian Moi, mungkin karena kecapaan. Ayah, nanti malam ada pasar malam, nanti malam saya boleh keluar ya? Yah. H.M.H., ya, boleh, tapi pulang jangan sampai larut malam, jawab Han Han Fe'i, dan Han Bi Goat mengangguk. Pada malamnya Han Han Fe'i tidak bisa tidur, dia gelisah, pikirannya mumet memikirkan Li Qing yang pergi dengan menyisakan kejanggalan. Kamu gelisah koko, kenapa tanya Liu Xian dengan nada lembut? H.M.H., aku merasa gerah, tidurlah Xian Moi, aku sebentar ke taman belakang untuk cari angin. Sebaiknya koko aku temani, ujar Liu Xian sembelari duduk. Tidak usah Xian Moi, aku hanya sebentar, tidurlah benar koko, koko tidak kenapa-napakan. Yah, aku baik-baik saja, tidurlah sahut Han Han Fe'i, dan melangkah keluar kamar. Di ruang taman ternyata K.H.U. Lian Kim sedang duduk yang berkebetulan melihat Han Han Fe'i. Kamu belum tidur? Kim Moi tanya Han Han Fe'i sekenanya. Belum, Fe'i ko, dan koko bagaimana? Apakah masih memikirkan wanita tadi siang? Kenapa engkau menduga demikian, Kim Moi? H.M.H., aku melihat perubahan yang jelas pada koko setelah kedatangan wanita itu. Siapakah dia, Fe'i ko ah? Dia itu anteknya 6 datuk. Sudahlah kita tidak usah membahasnya. Koko, wanita itu pergi dengan hati kesal, dan sepertinya dia sangat dekat dengan koko. Aku sudah bilang, kita tidak perlu membahasnya sahut Han Han Fe'i dengan suara agak tinggi, K.H.U. Lian Kim tercenung dengan nada suara suaminya yang agak tinggi itu. H.M.H., baiklah, jika koko tidak ingin membahasnya, aku akan masuk ke dalam dan berusaha tidur, ujar K.H.U. Lian Kim dan segera meninggalkan suaminya, matanya berkaca-kaca, karena hatinya sedikit terluka mendengar nada suara suaminya yang tidak biasa itu. Ketika memasuki ruang tengah, ia berpapasan dengan Liu Xian yang hendak melihat keadaan Han Han Fe'i. Kim Moi, ada apa, kenapa kamu menangis? Tanya Liu Xian heran, aku tidak apa-apa, Sian Cici. Tapi kamu menangis, kamu tentunya dari taman bersama Feko, apakah kalian bertengkar, Kim Moi? Kami tidak bertengkar, Sian Cici, tapi koko seperti menyembunyikan sesuatu. Jangan berburuk sangka pada suami kita Kim Moi. Aku bukannya berburuk sangka Sian Cici, tapi sejak koko siang tadi bertemu seorang wanita yang menggendong anak, sikapnya berubah, makan tidak selera, dan sekarang dia gelisah, bagaimana pendapatmu Sian Cici? Oh, demikian kah Kim Moi? Benar Cici, dan wanita itu adalah antek-antek dari enam datuk, dan saat koko ku tanya tentang wanita itu, koko tidak mau membahasnya. Sudahlah Kim Moi, besok saja kita sama tanyakan pada koko, kita tidur saja, bukan kasihan Cici mau ke taman? Tidak usah, karena yang jelas koko sepertinya ingin sendiri, jawab liusian Arif, lalu keduanya memasuki kamar masing-masing. Keesokan harinya Han Han Fee duduk di ruang tengah bersama kedua istrinya. Fee Ko, maaf jika sikap kami istri-istrimu melampaukan, hal ini karena hati kami tidak tenang melihat koko gelisah, bolehkah kami mengetahui sebabnya? Tanya liusian lembut. H.M.H., aku hanya kecapaan Sian Moi. Syukurlah kalau memang demikian, dan kami juga akan merasa tenang, tadinya kami kira karena musuh yang mendatangi koko kemarin siang. Dia bukan musuhku, liusian, kalian jangan mengungkit-ungkit hal ini lagi, ujar Han Han Fee tajam, liusian dan K.H.U. Lian Kim saling pandang. Baiklah Fee Ko, kami tidak akan mengungkitnya lagi, sahut liusian lembut, lalu Han Han Fee berdiri dan meninggalkan kedua istrinya. Aku sudah banyak menerima hal yang mengejutkan dari kekelaman masa lalu, tapi yang membuat aku ibah dengan diriku adalah kediaman yang disembunyikan, setelah K.H.U. Lian Kim tegas dengan wajah menunduk, sesaat Han Han Fee berhenti dan menatap K.H.U. Lian Kim, kemudian ia melanjutkan langkahnya dan masuk ke dalam kantornya. Sudahlah K.Moi, suami kita sudah mengatakan tidak mau membahasnya, dan kita harus tunduk dengan itu. Sian Cici, Cici mungkin bisa berbesar hati dengan kediaman ini, tapi aku tidak bisa, ujar K.H.U. Lian Kim dengan nada gemas. Kim Moi, saat ini memaksa suami untuk berbicara terus terang, bukanlah yang terbaik, malah akan memperkeruh keadaan, sabarlah tentu ada saatnya Fee Ko siap untuk menceritakannya pada kita. H.M.H., siap Fee Ko tidak akan pernah siap, dia akan terus bersembunyi hingga batinnya mengalami puncak tekanan. Benar apa yang engkau katakan, Kim Moi, lalu apakah kita akan terus mencak-mencak sehingga menambah tekanan batin pada suami kita? Sudah tahu suami kita begitu, lalu kita bebani lagi dengan memaksanya, bukankah akan lebih berbahaya? Lalu apakah salah istri menuntut keterus terangan dari suami? Tidak salah Kim Moi, hanya penempatan waktunya yang salah, saat ini tidak tepat, tapi beberapa hari ke depan mungkin tepat. Ah, aku tidak melihat kemungkinan itu, apalagi sudah dibilang, jangan mengungkit-ungkitnya, itu hanya saat ini, karena pikiran Fee Ko lagi mumet. Sian Cici, jangan merasa lebih tahu dengan Feei Koko ketimbang saya, saya sudah 18 tahun bersama Koko, sementara Cici baru 2 tahun, ujar KH Ulian Kim Ketus. Kim Moi, aku salah jika merasa lebih tahu tentang Koko daripadamu, yang pasti benar adalah, kamu lebih tahu dari saya, tapi aku hanya berbicara bagaimana sikap yang tepat menghadapi kemelut yang dihadapi suami kita. Dan itu bukan sikap yang tepat, sahut KH Ulian Kim sambil berdiri dan meninggalkan Liu Sian yang tercenung melihat sikap madunya. Sejak saat itu, hubungan kedua madu itu pun retak, KH Ulian Kim menjaga jarak dengan madunya, sindiran-sindiriannya sangat pedas, tapi bagi Ibu Seng Beng Cu ini tetap tegar dan tidak merasa sakit hati, awalnya KH Ulian Kim yang menjauh, tapi enam bulan kemudian Hon Bigoat yang berumur hampir 18 tahun ikut juga menjauh dan malah tidak jarang berkata kasar padanya. Suatu malam, setelah Hon Hau Fui bercinta dengan Liu Sian, Liu Sian bermanja di atas dada suaminya Fui Ko sayang, saya merasa khawatir sekali. Apa yang kamu khawatirkan Sian Moi, Saya khawatir, jika Koko mengalami hal yang sama dengan dua tahun yang lalu, kenapa kamu katakana demikian Sian Moi? Jujur Fui Ko, kediaman Fui Ko tentang perempuan yang datang enam bulan kemarin, membuat saya terus memikirkannya, tentunya Koko juga demikian, jadi karena disimpan sendiri akan bisa menekan batin Koko. Ibarat api dalam sekam, tapi semoga saja Koko tidak mengalami puncak tekanan sehingga mengalami hal yang saya khawatirkan. H.M.H., Sian Moi perempuan itu hanya memperolok oloku, maksud Fui Ko memperolok bagaimana? Dia mengatakan bahwa putera yang ia bawa adalah anakku, dan aku harus mewariskan pedangku pada anak itu, anak itu hanyalah helah, tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil Bun Leong Sian Kiam. Jika dia berani mengagulkan anak yang ia bawa, tentunya telah terjadi sesuatu antara Fui Ko dengan dia. H.M.H., memang demikianlah Sian Moi, aku memang hilaf oleh tekanan bagaimana ilmuku digunakan ketiga anakku untuk berbuat semaunya, Li Ching membuatku nyaman saat itu, hingga saya lalai dan melakukan hal itu dengannya. Saya dengar dari K.Moi, wanita itu anteknya enam datuk. Iya, dan wanita seperti itu, tidak lekang dari mengobral cinta, dan itu diakuinya di depanku, jadi Koko tidak mempercayai perkataan wanita itu. Tentulah Sian Moi, bagaimana bisa dipegang ngomongan orang seperti itu, bolahkah aku memberikan pendapat Koko? Apa itu, katakanlah Sian Moi. Jika dia mengagulkan anak di depan Koko, dan seiring itu pula ia mengakui bahwa dia bukan perempuan baik-baik, bukankah itu mengherankan Koko? Tanpa diakatakan pun, belangnya itu jelas seperti buku terbuka. Benar Koko, tapi dia tidak datang lagi, kalau dia benar menurutkan kemauan sendiri, dia akan memanfaatkan segala kera, mengambil peluang apa saja untuk tujuannya, dia akan terus merong-rong Koko dengan kedustaannya, tapi kenyataan dia pergi dan melupakan tujuannya begitu saja, menurut Koko apa gunanya ia mengagulkan anak yang ia bawa? Entahlah Sian Moi, untuk apa dipikirkan, marilah kita tidur. Baiklah Koko, sahut Liu Sian sambil memeluk erat suaminya dan memjamkan mata. Tiga bulan kemudian, Liu Sian mengalami perubahan badan, dia hamil anak keduanya, kenyataan ini membuat Kha Ulian Kim makin benci dengan Liu Sian, ketidaktahuan Han Haufei dengan keadaan dua istrinya, membuat Kha Ulian Kim semakin menjadi-jadi, hingga suatu ketika, saat umur kandungan Liu Sian lima bulan, Liu Sian sedang di dapur. Apa makan nanti malampek? botanya Han Bigoat ikan mu jahir goreng tauco, sayur capcai. HMH, kalian ini taunya ikan saja, bosan makan ikan terus bentak Han Bigoat Goat Ji, tidak sepatutnya kau bicara begitu, Tegur Liu Sian. Jangan ikut campur urusanku, dan aku tidak butuh komentar macam-macam sahut Bigoat ketus. Bigoat, aku ini orang tua, jagalah nada bicaramu, nak. Emang nada bicaraku kenapa sebelum merasa tersinggung, tahu diri sedikit kenapa apa maksudmu Goat Ji, janganlah melampaui batas. Di rumah ini posisi ibuku yang tertinggi, jadi jangan sok belagu mengajari kera bersikap, jangan sok belagu baik dan lemah lembut, bermuka-muka di depan pelayan. Kamu diselimuti kebencian tanpa alasan, nak. Halah, aku benci padamu karena engkau membela perempuan mesum di hadapan ibuku, aku tidak pernah membela wanita yang kamu maksud. Ah, alasan saya, memang posisimu dan wanita itu sama di depan ayahku. Plak, buk, heg, berak Liu Sian melayangkan tangan hendak menampar mulut Bigoat yang sudah keterlaluan, namun bagi Bigoat yang seorang gembelengan, dengan mudah menangkap tangan Liu Sian dan naasnya sebuah pukulan dilancarkan ke dada sebagai balasan, Liu Sian terjengkang ke belakang dan melambrak meja. Nafas Liu Sian sesak, dadanya terasa sakit, darah mengalir dari sudut bibirnya, dua pelayan terkejut dan segera menghampiri Liu Sian. Kalian jangan ikut campur, dan jangan coba-coba bermulut panjang kemana-mana ancam Bigoat sambil meninggalkan dapur. Bagaimana hujin, apakah luka hujin parah tanya pelayan? H.M.H., sudahlah Pekbo, tolong papah aku ke dalam kamar, pinta Liu Sian Pekbo membantu Liu Sian berdiri dan memapahnya masuk ke dalam kamar. Saat malam tiba, Han Hanfei mendatangi kamar Liu Sian dengan muka sedikit tegang. Sian Moi, kamu jangan terlalu ringan tangan pada Goat Ji, dia itu sudah dewasa, bagaimana bisa kamu menamparnya di depan pelayan? Demikian kah yang diceritakan Goat Ji pada Koko Benar, kamu tadi menamparnya kan? Niatku memang ingin menamparnya karena keterlaluan, tapi aku lupa bahwa dia adalah anak yang mewarisi ilmu Koko. Maksudmu Bigoat melawanmu dengan menangkis tamparanmu? Tanya Han Hanfei, Liu Sian mengangguk. Kamu bagaimana sih Sian Moi? Kamu sendiri yang membuat Bigoat melawanmu, karena sikapmu yang tidak melihat tempat, mau main pukul saja. H.M.H., sudahlah Pekbo, jika Koko sudah punya penilaian sendiri, mungkin sayalah yang salah. Sudah kalau begitu, malam ini saya bersama K.Moi, ujar Han Hanfei sambil meninggalkan kamar Liu Sian. Sejak hari itu Liu Sian mengalami sakit pada rongga dadanya, namun dia berusaha menutupinya di depan keluarganya, tapi walaupun demikian sindirin dan kata-kata pedas dari K.H. Ulihan Kim dan Hon Bigoat terus berlontaran, namun hanya disimpan dalam hatinya, tidak pernah diadukan pada suaminya, dan saat anaknya yang ternyata perempuan lahir, kondisi penyakit yang menyesak dadanya makin parah, sehingga ia tidak dapat bangkit dari ranjangnya. Han Hanfei mengusahakan pengobatan, namun obat pun tidak mengurangi penyakit yang dideritanya. Suatu malam, Han Hanfei berada di kamar Liu Sian. Seiko tolonglah panggil ke sini anakku Feilun, aku rindu padanya. Kamu jangan banyak pikiran Sian Moi, supaya kamu cepat sembuh, nanti jika kamu sembuh, kita akan ke Kaifeng menemui Lun Ji. Tolonglah Feiko, aku ingin anakku menemuiku, mungkin penyakit ini akan membawa aku pada kematian, Hus, kamu jangan berkata seperti itu Sian Moi. Aku tidak tahu Feiko, Uhuk, Uhuk, Ah, aku rindu pada anakku, mantuku, cucu-cucuku Oh, tolonglah panggilkan dia ujar Liu Sian sambil batuk darah. Baik, baiklah, hari ini juga aku akan suruh Toan Beng ke Kaifeng, ujar Han Hanfei, sambil mengusap darah dari mulut istrinya, kemudian setelah itu Iya keluar dan menyuruh Toan Beng berangkat ke Kaifeng, setelah itu Han Hanfei masuk ke ruang tengah, di mana KH Ulian Kim sedang menyulam. Bagaimana keadaan Sian Cici? HMH, nampaknya semakin parah, dan dia hendak bertemu dengan Lun Ji, dan saya sudah menyuruh Toan Beng berangkat ke Kaifeng. HMH, baiklah, marilah kita makan, Feiko jar KH Ulian Kim, keduanya pun masuk, ke ruang makan. Hari itu Piwawo Suhan Piwakiok sibuk melayani tamu, dua rombongan sudah berangkat, dan ada tiga rombongan lagi yang akan diberangkatkan, dan menjelang malam barulah semua rombongan berangkat, satu jam setelah keberangkatan rombongan terakhir diberangkatkan, keluarga Beng Cu tiba di depan rumah Han Hanfei, Han Hanfei yang masih berada di kantor segera keluar, Hanfei Lun dan keluarganya menjurah hormat di hadapan Hanfei Lun. Syukurlah kalian sudah sampai Lun Ji. Benar ayah, bagaimana keadaan ayah dan keluarga semua ayah baik-baik saja, mari masuk dan tengoklah dulu ibumu. Baik ayah, mari Sian Moi, sahut Hanfei Lun sambil meraih lengan istrinya dan mengajak anak istrinya masuk ke dalam rumah. Liu Sian yang kurus kering, wajah pucat dan metu cekung menatap kemunculan anak dan mantunya. Feiji, oh anakku kamu sudah datang, uuuu, uuuu, tangisnya pun pecah, Hanfei Lun mendekati ibunya dan memeluknya sayang, dia kecup metu yang kuyuh dan basah air metu itu. Kuatkan hatimu ibu, aku merasakan betapa sakitnya tubuhmu ibu, bisik Hanfei Lun sambil mengecup dan mengusap wajah ibunya, yang Sian tidak kuasa menahan tangis, melihat luar biasa besarnya rasa sayang suaminya pada ibu mertuanya itu. Dan luar biasa memang, akibat dari perlakuan Hanfei Lun pada ibunya, dari pelukan, kecupan dan usapan pada wajahnya, serta bisikan rasa sayang yang tidak terlukiskan itu, membuat Liu Sian mendapat kekuatan penuh, setelah tangisnya tinggal isakan. Dudukan ibu anakku ujar Liu Sian, Hanfei Lun mendudukan ibunya, dan luar biasa, Liu Sian mampu duduk sempurna, walau sudah dua bulan ia tidak mampu melakukannya, hingga ia selama itu terbaring saja. Sian Ji mantuku yang baik, kesinilah ujar Liu Sian sambil mengkat kedua tangannya. Yang Sian mendekat dan meraih tangan ibu mertuanya. Liu Sian menarik tangan menantunya dan memeluk sembari menciuminya, kemudian Liu Sian memeluk kedua cucunya. Pekbo, berikan huiji di gendong mantuku. Baik hujin, sahut Pekbo dan memberikan bayi mungil itu kepada Yang Sian, Yang Sian menerima dan mengecupi piadikia, lalu Hanfei Lun mendekati istrinya dan mengelus pipi adiknya. Siapa nama adikku ini ibu namanya Han Sian Hui, Lun Ji. Liu Sian merasa sehat dengan kedatangan anak dan mantunya, sehingga timbul rasa laparnya, hingga ia minta diambilkan makanan, Hanfei Lun menyuapi ibunya dengan bubur, Liu Sian dengan lahap menghabiskan bubur yang disuapkan putranya, setelah kinyang, Liu Sian mengantuk. Lun Ji, kalian temui lah Kin Moi, biarkan ibu tidur. Baiklah ibu, sahut Hanfei Lun sambil mengusap kepala ibunya dan berdiri, lalu mengajak anak dan istrinya keluar untuk menemui madu ibunya. Rama Tamah pun berlangsung di ruang tengah, pembicaraan berlangsung akrab sampai larut malam, lalu kemudian mereka pun masuk ke kamar untuk istirahat. Sian Moi, kalian tidurlah di kamar ini, anak-anak dan Hui Moi, biar saya istirahat di kamar ibu saja, baiklah Lun ke, sahut yang Sian, lalu Hanfei Lun keluar kamar dan masuk ke kamar ibunya, ibunya masih tertidur, wajahnya yang kuyuh nampak berseri, seulas senyum menghias di bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Hanfei Lun tidak lekang menatap wajah ibunya yang menurut cerita ayahnya sakit setelah melahirkan adiknya, tiba-tiba Liusian perlahan membuka matanya, bibirnya tersenyum melihat wajah anaknya, Liusian melambaikan tangannya dan disambut putranya dengan lembut. Apa yang ibu rasakan tanya Hanfei Lun lembut penuh perhatian ibu merasa semakin baik dan sehat, apakah Mantu sudah tidur sudah ibu, dan Hoi Moi juga tidur bersamanya. Tentunya kamu merasa penat dan lelah setelah berjalan jauh Lun ji. Penatku sudah hilang dan lelahku sudah sirna setelah memeluk dan mengecup ibu, istirahatlah kembali ibu, sahut Hanfei Lun sambil mengelus sayang rambut ibunya yang sebagian kecil sudah memutih, Liusian kembali memejamkan matanya dan sebentar saja ia pun terlena dengan hati nyaman. Tiga hari kemudian, saat Liusian duduk di taman belakang sedang menyusui anaknya, dan ditemani oleh menantunya, tiba-tiba Liusian terbatuk, nafasnya sesat. Dengan tanggap Liusian mengambil Sian Hui dari gendungan ibu mertuanya. Kenapa ibu, oh, ibu muntah darah, Lun ko. Mendengar panggilan itu, Hanfei Lun dan ayahnya segera berlari ke taman belakang. Lun ko, ga kau, ibu tiba-tiba batuk, ujar yang Sian cemas, Hanhangfei segera menggendong istrinya ke dalam kamar. Lun ji, oh hanaku teriak Liusian lemah. Iya bu, aku di sini, sahut Hanfei Lun sambil memeluk kepala ibunya dan memeletakannya di pangkuannya, nafas Liusian makin sesat, matanya nanar menahan sakit. Seiko, aku akan pergi koko, A, aku menulis sebuah surat di laci lemari, Tu, tolong perkenanku permintaanku itu, dan Ka, kau juga kinmoi, A, aku minta M, HMH, maaf atas segala kesalahan, Lun ji, ha ha ha, HMH, Anaku, Hui ji, Yang Sian segera mendekat-dekatkan padaku menantu A, Aku, ujar Liusian makin lemah, Yang Sian mendekatkan Sian Hui, Liusian dengan air mati berderai mencium kedua pipi putrinya. Anakku Feilun, HMH, Hui ji, I, ibu, HMH, ha 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 ha, Liusian menghembuskan nafas terakhir, di dekat kedua anaknya, Yang Sian menangis sesugukan, demikian juga dengan Hanfei Lun. Di luar 20 Piausu menghentikan pekerjaan mereka, Satu jam kemudian altar duka pun disiapkan para Piausu, Dan meninggalnya Hanhujin membuat para tetangga mendatangi rumah Hanhaufi Untuk melayat dan mengungkapkan rasa belasungkawa, Sampai malam para tamu yang hendak melayat datang silih berganti, Jasad Liusian disemayamkan selama dua hari, Dan kemudian dimakamkan di pemakaman umum. Sehari setelah pemakaman, Hanhaufi mengambil surat yang dipesankan istrinya dari dalam laci lemari. Seiko yang tercinta dan lunji belahan sukmaku. Rasanya waktuku telah dekat, Oleh karenanya aku menulis surat yang berisi wasiatku pada kalian berdua, Tentang huiji. Seiko, permintaanku ini memang janggal, Tetapi tolonglah perkenankan wasiatku ini yang berupa permintaan terakhirku padamu. Seiko, suamiku yang baik, Anak kita Han Sian Hui, Izinkan ia dalam asuhan kakaknya Han Fe Ilun, Jangan cari apa sebab dan alasannya, Karena dengan demikianlah arwahku akan tenang di alam sana. Lunji kejora mataku yang ku sayang, Jaga dan peliharalah adikmu dengan baik. Kalian adalah dua kejora mataku, Dari buah benih cinta yang tak terbatas, Tiada kelegaan dari akhir hidup ini, Kecuali engkau anakku Han Sian Hui hidup di bawah naungan kakakmu Han Fe Ilun. Liu Sian. Apa yang ditulis ibu, Ayah tanya Han Fe Ilun dengan hati penasaran, Han Han Fe I menyerahkan surat itu pada anaknya, Han Fe Ilun menerima dan membaca isi surat wasiat dari ibunya, Kemudian menyerahkan kembali pada ayahnya, Han Han Fe I menyerahkannya pada KH U Lian Kim untuk dibaca. Tentunya ayah akan mengawalkan permintaan ibu ini, bukan? H.M.H., mau bagaimana lagi, Ibumu meminta demikian, Maka berlakulah seperti apa yang dikatakan ibumu. Terima kasih ayah, Semoga aku tidak mengecewakan ayah dalam mengemban amanah terakhir ibu ini, Lalu bagaimana rencana mulunji, Kapan engkau akan membawa aditmu ke Kaifeng? Anak hanya akan mengikuti ketetapan dari ayah, Bagaimana menurutmu Kim Moi? Ini adalah wasiat Sian Cici, Dan tidak baik jika kita menundanya. H.M.H., Baiklah, tinggallah di sini tiga hari lagi, Setelah itu kalian boleh berangkat kembali ke Kaifeng, Baiklah ayah, kami akan tinggal tiga hari lagi, Sahut Han Fe Ilun. Tiga hari kemudian, Han Fe Ilun membawa keluarganya pulang kembali ke Kaifeng Lunko, Saya merasa ada sesuatu yang janggal di rumah Gak Hu. Kejanggalan apa maksudmu, Sian Moi? Aku merasa janggal, Melihat B.B.K.H. Ulian Kim terkesan tidak peduli dengan kematian Gak Bo, Tidak baik berperasangka buruk Sian Moi, Bisa saja karena B.B.K.H.U. lelah merawat ibu yang sakit, Demikian kah menurut Lunko? Ya, demikianlah Sian Moi, Dan berhentilah memikirkan kejanggalan, Supaya jangan terseret pada dugaan-dugaan lain. Baiklah Lunko, Sahut yang Sian, Sementara itu di dalam gerobak Hon Liang Jin dan Hon Bue Hoa Menjaga B.B. kecil mereka. Dua minggu kemudian mereka memasuki kota Lok Yang, Hon Fe Ilun dan keluarganya memasuki sebuah lekaan untuk makan dan istirahat, Di seberang meja mereka, Duduk seorang wanita berumur sambil menyuapi anaknya yang masih berumur tiga tahun, Wanita itu sesaat menatap lekat pada wajah Hon Fe Ilun. Bukankah si Cu adalah Siaw Taiyap Sapa wanita itu? Benar liap, H.M.H. Ternyata siang M.O.U.B.K.W.I. Apa kabar Tuan Yeo? Saya baik-baik saja Siaw Taiyap dan dari manakah Taiyap beserta keluarga kami dari kota Bicu, Tuan Yeo? Oh, tentunya dari rumah Bun Leong Taiyap. Tepat dugaan Tuan Yeo, Dan bagaimana dengan Tuan Yeo sendiri? Dari mana dan hendak kemana dan siapakah anak yang tampan ini? H.M.H., saya juga dari kota Bicu dan hendak berencana ke kota Yin Chan, Dari kota Bicu kalau boleh tahu ada urusan apa Tuan Yeo di kota Bicu hanya mengunjungi teman Taiyap. Lalu anak ini, apakah calon murid Tuan Yeo? Hehehe, lebih dari itu Taiyap, karena ini adalah putra saya sendiri. Oha, begitu rupanya, Han Fe Ilun Manggut-Manggut. Seorang lelaki tua berumur 60 tahun memasuki likuan, matanya yang berwarna merah menatap tajam para pengunjung yang sedang bersantap, Orang-orang yang kebetulan bersilang pandang dengan kakek ini langsung menunduk, Karena tiba-tiba matanya terasa perih, sehingga ada empat-lima tamu yang meringis terkejut. Siapa yang mengenal Bun Leong Taiyap angkat tangan teriaknya sehingga membuat likuan itu bergetar, Han Fe Ilun menoleh dan dua pandangan Matu beradu, berkutat saling adu Sin Kang, Yang Sian maupun Li Ching juga melihat bola Matu yang merah itu, Namun keduanya tidak terpengaruh, karena Matu itu sedang fokus untuk menekan Sin Kang Siao Taiyap. Tubuh kekek tua itu bergetar, demikian juga Siao Taiyap, keringat keduanya mengucur deras, Ruangan makan itu tegang dan menjekam, baik Siao Taiyap dan si kakek sama-sama terjebak, Karena Sin Kang keduanya seimbang, sehingga pertarungan adu Sin Kang itu sangat berbahaya bagi keduanya, Siapa saja di antara keduanya mencoba mengendurkan tenaga, Maka akan berakibat fatal, yakni kedua bola Matu itu akan pecah, Dan tidak hanya sampai di situ, jika titik letupan Matu itu keluar dari pupil maka akan berakibat kegilaan. Apa yang terjadi Li Taiyap tanya Yang Sian cemas melihat muka suaminya yang berkeringat dan pucat pias. Sepertinya Sin Kang keduanya seimbang, dan fatal jika salah satu mereka mencoba mundur, Lalu apa yang harus kita lakukan? Siao Taiyap dan Lon Chiam Pua, kalian berdua tentu tidak mau menerima resiko, Maka sebaiknya pada hitungan yang ketiga, jika kalian setuju gerakanlah jempol tangan kalian ujar Li Ching, Si kakek dan Sian Taiyap sama-sama menggerakan jempol tangan. Baik pada hitungan ketiga, satu, dua, tiga A teriak Li Ching, Dan bersamaan keduanya menutup Mata, sambil memejamkan Mata, Keduanya segera mengatur nefas, hingga setengah jam. Siapakah kamu anak muda? Apakah kamu Bun Li Yong Taiyap? Tanya si kakek masih sambil memejamkan Mata. Bukan, Lon Chiam Pua. Apakah tingkatanmu di bawah Bun Li Yong Taiyap? Benar Lon Chiam Pua, sahut Hon Fe Ilun. Sialan umpat si kakek, lalu dia berbalik dan berkebuat meninggalkan Li Yongan. Hon Fe Ilun membuka matanya dan melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan rasa tegang bagaimana keadaanmu Lun Po? Aku, baik-baik saja Sian Moi, sungguh luar biasa Sien Keng Kakek itu, dan sepertinya ia mencari Gakou, Lun Po. Benar Sian Moi, HMH, siapakah gerangan kekek itu? Dia pasti ingin membalaskan dendam pada Bun Li Yong Taiyap, setelah Li Ching bisa jadi demikianlah Li Taiyap. Baiklah Siao Taiyap saya permisi, karena hendak melanjutkan perjalanan. Oh, ya silahkan Li Taiyap, semoga sampai selamat ketujuan, sahut Hon Fe Ilun. Li Ching keluar dari Li Koan, sementara Hon Fe Ilun dan keluarga memesan kamar untuk menginap. Mereka dibawa seorang pelayan naik ke tingkat atas dan memasuki dua kamar yang bersebelahan. Li Ching berlari cepat meninggalkan kota Lok Yang, dan saat senja tiba, dia sampai di sebuah desa kecil. Malam itu ia menumpang di sebuah rumah penduduk, lalu keesokan harinya ia melanjutkan perjalanan. Larinya yang luar biasa cepat melintasi hutan dan lembah, tebing curam tidak jadi halangan bagi senior Hektu ini. Dan saat matahari sudah condong ke arah barat, ia berhenti di sebuah sungai di tengah hutan. Dia menurunkan anaknya Hon Gun Leong. Leong Ji, sekarang kita mandi dulu nak. Ia ujar Li Ching dengan senyum sambil membuka baju anaknya. Kemudian ibu dan anak itu masuk ke dalam sungai yang jernih dan sejuk, Han Gun Leong yang berumur tiga tahun tertawa-tawa menepuk-nepuk air, dan kadang tawanya yang jernih berpadu dengan suara gemerci air yang mengalir mecah kelengangan dalam hutan itu. Setengah jam kemudian, ibu dan anak itu keluar dari air, Li Ching mengeringkan badan putranya, lalu memakaian baju ganti, setelah itu, Li Ching mengeringkan badannya, dan berganti pakaian, ketika ia sedang menyanggul rambutnya yang sudah dua warna itu. Hah dia terkejut dan langsung membuang muka membelakangi lelaki tua yang duduk di balik semak, matanya peri luar biasa saat beradu pandang dengan lelaki tua di balik semak. Apakah yang Ciampo lakukan di situ? Hehehe, aku tadi sedang mencari binatang buruan, dan aku tertarik dengan tawa kalian, dan hmhahaha, tubuhmu sangat indah, walaupun kamu sudah berumur, siapakah kamu tol anio? Hihihi, metu Ciampo tidak hanya berbahaya, tapi juga suka ceriwis dan jelalatan, hehehe, pemandangan tadi luar biasa indah, sayang untuk dilewatkan. Sudahlah Ciampo, pergilah dari situ, ujar Li Ching sambil menunduk meraih putranya, hhahaha, kenapa aku harus pergi tol anio, sementara aku masih ingin mengenalmu, apakah Ciampo ingin berkenalan denganku? Tentulah tol anio, wajahmu sangat cantik, dan tubuhmu sangat indah menggairahkan. Hihihi, Ciampo ternyata buaya juga, tapi bagaimana kita berkenalan, sementara aku tidak bisa melihat wajahmu Ciampo. Bukankah engkau telah melihat wajahku saat dilikantok anio? Hihihi, benar, tapi sangat janggal jika kita berbicara dengan membelakangimu. Baik, berbaliklah, aku akan memejamkan mataku, ujar kakek itu sambil memejamkan matanya, lalu Li Ching membalikan badan dan melihat wajah tua yang agak kekuning-kuningan itu, keriput di wajah itu belum seberapa, dan garis ketampanan masa muda kakek ini masih tampak, hanya pada bagian leher sudah nampak kerut ketuaannya. Hihihi, aku sudah melihatmu Ciampo. Hahaha, ini kelinci buruanku, bagaimana kalau kita bakar dan makan bersama, baiklah Ciampo, duduklah aku akan menguliti dan membakarnya. Baik, serahkanlah anak kecil itu, biar aku gendong. Hihihi, baik Ciampo, ini adalah puteraku, oh, begitukah, baik siapakah namanya? Namanya Gun Liong, dan aku Li Ching. H.M.H., kalau aku Tan Kui, ujar kakek itu sambil melangkah ke belakang dan duduk di bawah sebuah pohon. Li Ching segera menguliti kelinci dan membersihkannya, lalu kemudian membakarnya dari manakah asalmu Ciampo. Tanya Li Ching sambil meletakkan kelinci di atas bara api. Hehehe, panggil aku Kui Ko, aku dari Hehat, dan kamu dari manakah Cing Moi Hihihi, aku Yinchang Kui Ko. H.M.H., tentunya kamu wanita dari kalangan Lioklim, dan bahkan dari alirah Hektu. H.M.H., bagaimana Kui Ko menduga demikian? Kamu wanita dengan segudang ilmu, dan juga kamu tidak risih dengan pertemuan kita ini. H.M.H., dugaan Kui Ko memang benar, dan sepertinya Kui Ko baru muncul di dunia persilatan. H.M.H., bukan benar sekali Cing Moi, dan kamu tentunya orang terkenal di Lioklim, apakah julukanmu Cing Moi? H.M.H., aku dijuluki orang Siang Emu B.K.W.I., tapi tidak setenar enam datuk yang merupakan pimpinan Hektu. H.M.H., enam datuk itu adalah angkatanku, dan salah satunya adalah Suhengku. H.M.H., yang mana di antara enam datuk yang menjadi Suheng dari Kui Ko? Datuk yang berjulukan Lem Sin Pek Oh, ternyata Lem Sin Pek Ciam Pue. H.M.H., kalau kamu adalah bagian dari hirarki enam datuk, tentu kamu tahu persis apa yang terjadi dengan enam pimpinanmu, bukan cobalah ceritakan pada Kui Ko Cing Moi. H.M.H., tapi sebelumnya apa yang Kui Ko dengar tentang enam datuk? H.M.H., aku hanya mendengar bahwa Suhengku mati di tangan Bun Leong Teihap H.M.H., jadi karena itukah Kui Ko mencari Bun Leong Teihap? H.M.H., benar Cing Moi, aku mencarinya untuk membalas dendam, apakah kamu tahu di mana tempatnya aku tahu daman Bun Leong Teihap tinggal, tapi Lem Sin Pek tidak tewas di tangan Bun Leong Teihap, jadi Suhengku tewas di tangan siapakah, Cing Moi? Lem Sin Pek Ciam Pue tewas di tangan siaptaihap, siaptaihap, H.M.H., siapa dan dimanakah dia? Kui Ko sudah bertemu dengannya di likuan dua hari yang lalu, eh, pemuda beradu pandang denganku. Benar Kui Ko, dia alah yang telah menewaskan empat datuk Hek Tu. Coba ceritakan bagaimana detailnya, Cing Moi. Dulu aliran Hek Tu sangat kuat dan soleh di bawah naungan enam datuk, Panji Hek Tu berkibar tanpa ada hambatan dan tantangan, namun saat kemunculan Bun Leong Teihap adalah sedikit tantangan. Apa maksudnya sedikit tantangan, Cing Moi? Keberadaan Bun Leong Teihap sebenarnya tidak demikian menakutkan Hek Tu, karena Bun Leong Teihap tidak sepenuhnya menentang Panji Hek Tu, dia itu orang yang tidak tetap pendiriannya. Kenapa bisa demikian, Cing Moi? Karena tiga lau melahirkan anak-anak Bun Leong Teihap tiga lau, siapa pula mereka itu? Kui Ko, hirarki Hek Tu terdiri dari beberapa tingkatan, yang pertama enam datuk sebagai puncak pimpinan, di bawah mereka ada delapan lau, dan tiga daripadanya adalah wanita, di bawah lau ada Sam Chu yaitu tiga anak dari lau, kemudian di bawahnya ada Siki, empat Panji, yang menguasai tiap wilayah, dan saya memegang wilayah bagian selatan. Selanjutnya bagaimana Cing Moi? Nah, anak tiga lau ini menjadi bumerang sendiri bagi Bun Leong Teihap sehingga dia bungkam sendiri tentang urusan Hek Tu, HMH, lalu selanjutnya apa yang terjadi? Tantangan yang nyata dan bahkan menggilas Panji Hek Tu adalah pendekar muda yang Kui Ko temui di Likaan, dia itu adalah anak dari Bun Leong Teihap dari perempuan lain, dia itu Beng Chu dari Pek Tu, dan ilmunya sangat luar biasa sakti, tiga datuk tewas di tangannya, walau saat itu ia dikeroyok tiga datuk, tiga lau dan tiga Sam Chu. HMH, binal juga kalau begitu Bun Leong Teihap. Hihihi, benar Kui Ko, dan di kalangan Hek Tu, panggilan Bun Leong Teihap adalah yaoyantaihap hahaha, hehehe, HMH, jadi musuh yang sebenarnya adalah Beng Chu muda itu. Benar Kui Ko, tapi saya lihat, Xin Kang Kui Ko dan Xiao Teihap seimbang, benar sekali Ching Moi, tapi kenapa kamu dan dia kelihatan akrab? Itu hanya pertemuan yang kebetulan, pada dua orang yang pernah bertemu dalam suasana damai, maksudnya bagaimana Ching Moi? Saya bertemu dengan dia pertama kalinya saat dia hendak membawa ayahnya Bun Leong Teihap yang gila. Gila-gila bagaimana Ching Moi? Iya, gila, Bun Leong Teihap gila setelah membunuh ketiga lau yang melahirkan anak-anaknya, dan saya ketika itu sudah diizinkan Sam Chu untuk membawa dan menjaga Bun Leong Teihap. Heh, kamu hendak menjaga Xiao Yan? Hihihi, benar Kui Ko, dan anak yang kamu panggung itu adalah anaknya Xiao Yan hahaha, hahaha, luar biasa berminyak Xiao Yan itu, tawatan Kui. Sudah matang Kui Ko, marilah kita makan ujar licing, lalu keduanya makan dengan lahap lalu apa rencanamu dengan anakmu ini Ching Moi, apakah kamu akan berbuat seperti tiga lau? Awalnya tidak ada ide pemikiran untuk terbuat seperti tiga lau. Apa maksudmu awalnya tidak ateit? Hihihi, tidak ada ide, karena tidak punya ilmu yang diagulkan di depan Xiao Yan, tapi setelah bertemu dengan Kui Ko, Aku punya harapan untuk meruntuhkan kesombongan Xiao Yan. Apakah engkau menginginkan anakmu ini jadi muridku, begitukah maksudmu Ching Moi? Hihihi, benar Kui Ko, tentunya Kui Ko tidak keberatan kan? Tentu aku tidak keberatan, asal kau juga berada di sampingku, hihihi, apakah kamu masih kuat Kui Ko? Hahaha, sebaiknya mari kita coba Ching Moi, ujar Tan Kui, sambil meraih lengan licing dan meraihnya kepelukan, lalu meremas. His, au, hihihi, ah, sabar, Leong Ji belum tidur, teriak licing geli karena remasan nakal Tan Kui. Di sebelah sana, saya lihat ada pondok pemburu, mari kita ke sana untuk melewatkan malam, ujar Tan Kui sambil berdiri sambil meraih Hon Gun Liong, dan berkebuat dari tempat itu, licing segera menyusul Tan Kui, tidak berapa lama mereka sampai di sebuah pondok yang hanya berupa balai-balai. Tidurkanlah anakmu di atas balai-balai ini Ching Moi. Baik, tunggulah sebentar sahut licing, lalu dia rebahan dan mengelus kepala anaknya supaya cepat. Tidur, Tan Kui menyalakan api yang besar untuk mengusir hawa dingin dan nyamuk, sampai sekian lama, Bun Liong belum juga tidur. Tan Kui tidak sabaran, sehingga ia ikut rebah di belakang licing, dengan nakal ia meremas pinggul licing. Apa yang kamu lakukan Kui Ko? HMH, aku tidak tahan menunggu lagi, bisik Tan Kui dengan nafas menderu dan tangannya menyingkap pakaian dan menarik celana licing. HMH, pelan-pelan saja Kui Ko, bisik licing mulai terangsang oleh belayan Tan Kui, Tan Kui dengan nafas memburu, menekan pinggulnya yang telanjang ke pinggul licing, dan mengayunnya dengan lembut, nafas keduanya makin sesak, semakin lama permainan itu makin panas, Tan Kui mengangkat sebelah kaki licing dan bergerak seiring nafasnya yang makin memburu, licing semakin belingsatan, dirahinya menggelepar, tubuhnya bergetar menikmati tekanan dan gesekan yang melelapkan. HMH, Kui Ko, kita ke bawah sayang desis licing dengan desahan nafas menduru, Tan Kui segera bangkit dan keduanya turun ke bawah balai-balai, lalu percintaan panas itu pun berlangsung makin liar, panas dan melelapkan, semalam suntuk pergumulan panas itu berlangsung, hingga keduanya lemah saat terang tanah. Bagaimana Cing Mui? Hihihi, tak kusangka, Kui Ko masih hebat dan kuat, HMH, apakah kamu puas Kui Ko sayang? Sangat puas Cing Mui, kamu sungguh luar biasa, hanya sayang aku tak dapat menatap wajahmu yang saat mendesah dan mengerang pujitan Kui sambil terus mengelus dan meremas lembut tubuh telanjang licing. Hihihi, kalau dari belakang tentu Kui Ko sangat menikmatinya, kan? Benar, melihat hentakan tubuhmu membuat aku gemas tidak kepalang, hihihi, hihihi, apakah Kui Ko tidak bisa mengendalikan kekuatan mata itu? Mataku tidak dimulai dari pengerahan. Sin Kang Cing Mui, tapi memang naturnya begitu sebagaimana warna merah itu sendiri. Jadi ketika beradu pandang dengan Siao Tai Hap, kenapa tubuh Kui Ko bergetar? HMH, memang saat menghadapi tatapan matu anak muda itu, Sin Kang Ku otomatis bergerak, karena matu anak muda itu mampu menahan tatapanku. Ilmu apakah namanya itu Kui Ko? Namanya Pek, Gan Pok, Sambaran Mata Petir. Ceritakanlah Kui Ko, bagaimana Koko bisa menjadi luar biasa seperti ini? HMH, sejak umur 25 tahun, saya berpisah dengan Suheng, kami bersama hanya 2 tahun setelah turun gunung, saya terus berkelana ke tepi perbatasan Mongolia, dan akhirnya sampai di Yining, di sana saya mendapatkan ilmu yang sekarang saya kuasai. Selama 20 tahun baru saya menguasai ilmu-ilmu yang saya pelajari, kemudian saya berkelana lagi, hingga masuk jauh ke daerah Mongol, selama 20 tahun malang melintang di daerah Mongol, akhirnya saya kembali ke Hehat, dan mendengar kabar bahwa Suheng Ku telah lewas di tangan Bung Leong Tai Hap. Terima kasih.